Cahaya merah sangat menyilaukan di Alun-Alun. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya berdarah di Alun-Alun, dan mereka melihat Wang Yuan Xing telah muncul di depan Zhuowen pada suatu waktu. Telapak tangannya, berlumuran darah, menebas leher Zhuowen tanpa ragu-ragu. Murid Zhuowen menyusut dan rasa bahaya yang kuat menyebar di hatinya. Dia bisa merasakan kekuatan besar terkondensasi di telapak tangan Wang Yuan Xing. Kekuatan ini cukup untuk membunuhnya. Xiao Hei, aku hampir mati. Kenapa kamu tidak membantuku? Zhuowen meraung di dalam hatinya. Perasaan tidak nyaman yang kuat menyebar di benaknya. Untuk beberapa alasan, kekuatan orang tua ini telah meningkat ke tingkat kultifator realem Raja Shao. Sepertinya kita harus berusaha sekuat tenaga kali ini. Sebuah suara serius tiba-tiba terdengar di benak Zhuowen. Dia tahu Xiao Hei akan bergerak. Saat Xiao Hei hendak mentransfer energi naganya ke Zhuowen, sebuah dinding tipis setinggi beberapa kaki tiba-tiba muncul di depan Zhuowen. Ledakan. Secara kebetulan, bila telapak tangan Wang Yuan Xing terhalang oleh dinding cahaya. Dengan suara keras, dinding cahaya di depan Zhuowen tidak bergerak sama sekali. Wang Yuan Xing, sebaliknya, memuntahkan setegup darah dan mundur selusin langkah. Ini, pupil mata Zhuowen mengerut saat dia menatap dinding terang di depannya dengan ekspresi bingung. Fiuh, sepertinya seseorang telah bergerak. Kalau begitu, Raja Naga ini tidak perlu terlibat. Nak, orang yang menyelamatkanmu sangat kuat. Jangan memanggilku dengan santai nanti. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah jika ketahuan. Suara Xiao Hei membawa sedikit relaksasi dan keseriusan. Zhuowen terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit selatan. Dia melihat dua sosok perlahan mendarat di platform istana Tuan Kota. Salah satu dari dua sosok itu adalah seorang pria parubaya berjubah ungu dengan senyum lembut di wajahnya. Yang lainnya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi arogan di wajahnya. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan sedikit tekanan dari pria berpakaian ungu itu. Meski hanya jejak auranya, namun tetap membuat orang terengah-engah. Jelas sekali bahwa kekuatan pria berpakaian ungu itu berada di atas alam Raja Zhao, dan bahkan mungkin di atas gulai. Yang membuat Zhuowen semakin terkejut adalah dia tidak bisa melihat aura pemuda berpakaian putih yang berdiri di samping pria berpakaian ungu itu. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti ini. Salah satunya adalah bahwa dia adalah orang biasa tanpa kultifasi apapun, dan yang lainnya adalah bahwa kultifasinya jauh melampaui kultifasi Zhuowen, menyebabkan Zhuowen tidak dapat melihat menembus dirinya. Karena dia bisa berdiri di samping pria kuat berpakaian ungu, secara alami tidak mungkin dia menjadi orang biasa tanpa kultifasi apapun. Dengan kata lain, budidaya pemuda berpakaian putih jauh melampaui budidaya Zhuowen. Berpikir di sana, hati Zhuowen bergetar hebat. Pemuda berpakaian putih tampaknya seumuran dengan Wang Meng, tetapi budidayanya sangat tinggi sehingga bahkan Zhuowen tidak dapat melihatnya. Hal ini membuat Zhuowen merasa hal itu sulit dipercaya. Dia tidak pernah menyangka akan ada anak muda sekuat itu di ratan Armor City. Pemuda berpakaian putih di peron sepertinya memperhatikan tatapan Zhuowen. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan segera menatap tatapan Zhuowen. Senyuman lucu muncul di sudut mulut pemuda berpakaian putih itu saat dia menoles secara alami. Saat ini, Gulai dan Changmu, yang duduk di peron, buru-buru berdiri. Mereka dengan hormat menggenggam tangan mereka pada pria berpakaian ungu itu dan membisikkan sesuatu. Wang Yuan Xing, yang terhalang oleh dinding cahaya yang muncul entah dari mana, sangat marah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia langsung tercengang saat melihat pria berpakaian ungu di peron. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya langsung menjadi agak jelek. Zhuowen melihat bagaimana Wang Yuan Xing, Gulai, dan Changmu memperlakukan pria berpakaian ungu itu dengan hormat. Hal ini membuat Zhuowen sedikit semakin penasaran dengan identitas pria berpakaian ungu itu. Zhuowen, kamu baik-baik saja. Suara yang agak berat terdengar dari samping Zhuowen. Zhuo Xiangding, Zhuo Beitian, dan Zhuo Dingtian semuanya telah tiba di samping Zhuowen. Yang berbicara adalah Zhuo Xiangding. Zhuowen menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Pertarungan mereka terhenti karena kedatangan tiba-tiba pria berpakaian ungu itu. Kakek, tahukah kamu siapa pria berpakaian ungu itu? Zhuowen menunjuk ke pria berpakaian ungu dan bertanya. Jika saya tidak salah, orang itu harusnya menjadi penguasa kota. Hanya penguasa kota yang sulit ditangkap, Gu Yuetian, yang bisa mendapatkan rasa hormat dari Gulai dan Grandmaster Changmu, kata Zhuo Xiangding dengan suara yang dalam. Namun, ada juga sedikit rasa hormat di matanya. Zhuowen sedikit mengangguk. Tidak heran dia bisa dengan santai memblokir serangan kekuatan penuh Wang Yuan Xing. Dia adalah ahli nomor satu di ratan Armor City, Gu Yuetian. Pria berpakaian ungu itu berbicara sebentar dengan Gulai dan Grandmaster Changmu di peron. Jejak ketidakpuasan muncul di wajah Gulai, sementara Grandmaster Changmu penuh dengan senyuman. Kemudian, pria berpakaian ungu itu berbalik, senyuman lembut terlihat di wajahnya saat dia melihat ke bawah ke seluruh alun-alun. Ketika tatapannya melewati Zhuowen, itu berhenti sejenak, tapi kemudian dia secara alami mengalihkan pandangannya. Semua orang mungkin belum pernah melihatku sebelumnya, tapi menurutku kalian semua pernah mendengar nama itu, Gu Yuetian. Suara pria berpakaian ungu itu sangat lembut, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Meski suaranya agak lembut, semua orang di alun-alun bisa mendengar isi suaranya. Ketika pria berpakaian ungu itu berbicara, hal itu langsung menyebabkan keributan di alun-alun. Semua orang di ratan Armor City tentu tahu nama itu, Gu Yuetian. Ini karena nama ini tidak hanya mewakili penguasa kota ratan Armor City, tetapi juga mewakili identitas ahli nomor satu di ratan Armor City. Namun, meskipun semua orang di ratan Armor City pernah mendengar nama itu, mereka jarang melihat penampilan asli Gu Yuetian. Ini juga alasan mengapa penampilan pria berpakaian ungu itu membingungkan semua orang. Saya tidak pernah mengira itu adalah penguasa kota. Ini pertama kalinya saya melihat penampilan sebenarnya dari penguasa kota selama bertahun-tahun. Itu benar, Tuan Kota selalu sulit dipahami. Di masa lalu, dia tidak pernah muncul dalam pertarungan pasar. Siapa yang mengira bahwa pertarungan pasar tahun ini akan menjadi pengecualian? Ini sungguh sulit dipercaya. Saat ini, alun-alun tiba-tiba menjadi ramai. Banyak tatapan menyala-nyala berkumpul pada sosok berpakaian ungu di peron saat orang-orang berdiskusi tanpa henti. Ketika alun-alun sedikit tenang, Gu Yuetian berbicara lagi. Awalnya, saya tidak suka menghadiri acara semacam ini. Namun, kali ini, seseorang melanggar aturan pertarungan pasar. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain untuk keluar dan menjadi tuan rumah. Saat dia berbicara, tatapan Gu Yuetian perlahan mengarah ke Wang Yuan Xing, yang tubuhnya ditutupi cahaya berdarah. Wajahnya masih tersenyum lembut, tapi tatapannya dingin dan menyeramkan. Kepala keluarga Wang, apakah aku benar? Ada sedikit rasa dingin yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya yang ringan. Wang Yuan Xing menyekak ringat dingin di dahinya dan buru-buru tersenyum. Tuan Kota benar. Yuan Xing tahu kesalahannya. Wang Yuan Xing tidak berani meremehkan pria di depannya yang tersenyum lembut. Meskipun senyum Gu Yuetian lembut, jika siapapun yang mengetahui masa lalu Gu Yuetian tahu bahwa seseorang yang tidak menaatinya tidak akan memiliki akhir yang baik. Senyuman di wajah Gu Yuetian menjadi lebih lembut. Dia berkata dengan lembut, Kepala keluarga Wang, ada baiknya kamu mengetahui kesalahanmu. Bagaimanapun, kita semua adalah bagian dari kota Sirah Rotan. Tidak ada gunanya saling membunuh dalam pertarungan pasar kecil. Juga, saya mendengar bahwa seseorang menantang pertarungan kebangkitan dalam pertarungan pasar ini dan bahkan berhasil. Saya ingin tahu talenta muda yang mana. Gu Yuetian secara alami tahu bahwa orang yang menantang pertempuran kebangkitan adalah Zua Wen, tapi dia hanya bertindak. Di alun-alun, Zuo Siang Ding tiba-tiba membusungkan dadanya dan menepuk bahu Zua Wen. Wajah tuannya menunjukkan ekspresi bangga saat dia berkata dengan percaya diri, Tuan kota terlalu baik. Orang yang menantang pertempuran kebangkitan adalah anak ini. Namanya Zua Wen. Tatapan Gu Yuetian secara alami menyatu pada tubuh Zua Wen. Dia tersenyum dan berkata, Seperti yang diharapkan, keluarga Zuo Anda sangat beruntung telah menghasilkan orang yang begitu jenius. Kata-kata Gu Yuetian secara alami membuat Zuo Siang Ding tersenyum lebar. Dia menggaruk kepalanya dengan tangan kanannya. Di permukaan, dia terlihat sederhana dan jujur saat dia buru-buru mengatakan bahwa dia tidak berani. Tapi di dalam, dia sangat bahagia. Hasil dari pertarungan pasar sangat jelas. Perselisihan ini berakhir di sini. Saya sekarang mengumumkan bahwa pemenang terakhir adalah keluarga Zuo. Selain itu, karena provokasi keluarga Wang yang tidak masuk akal, keluarga Wang harus membayar tambahan 10 hak pertarungan pasar selain taruhan. Gu Yuetian masih memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke Wang Yuan Xing. Kepala keluarga Wang, keluarga Wangmu seharusnya tidak keberatan dengan penilaian ku, kan? Berderak. Wang Yuan Xing mengepalkan tinjunya hingga mengeluarkan suara yang tajam. Pembuluh darah biru muncul di punggung tangannya. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara tertahan, keluarga Wang kami tidak keberatan. Wang Yuan Xing sangat jelas tentang metode Gu Yuetian, jadi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia juga memahami bahwa kemunculan Gu Yuetian kemungkinan besar karena keluarga Wang mereka telah bertindak terlalu jauh dan ada di sini untuk menekan mereka. Baiklah, aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Aku sudah menyerahkan sisanya kepada Grandmaster Chang Mu untuk diambil alih. Tubuh pria berpakaian ungu itu bersinar dan menghilang dari peron saat dia berbicara. Pemuda berpakaian putih itu menatap tajam ke arah Zua Wen. Bibirnya menggeliat sedikit sebelum dia meninggalkan alun-alun. Zua Wen, api hitam yang kamu gunakan sebelumnya adalah api iblis nirwana, kan? Meskipun Anda mengandalkan kekuatan eksternal untuk membunuh ahli tahap korporeal yang bakat Anda memang cukup bagus. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda lagi. Ingatlah namaku. Saya Gusin. Gusin. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam saat dia menatap tajam ke arah pemuda berpakaian putih yang pergi. Ia tidak menyangka pemuda misterius berpakaian putih ini ternyata mampu mengenali api iblis nirwana yang ia keluarkan sebelumnya. Kemungkinan besar pemuda ini tidak sederhana. Setelah pria berpakaian ungu itu pergi, urusan berikut berjalan dengan sangat lancar. Setelah Grandmaster Changmu mengambil alih, keluarga Wang dan keluarga Chen dengan patuh menyerahkan chip perjudian mereka. Di antara mereka, keluarga Chen memiliki lima pasar sedangkan keluarga Wang memiliki total 20 pasar termasuk kompensasi. Mereka memegang sertifikat kepemilikan untuk 25 pasar. Zuo Siang Ding menyeringai lebar. Anggota keluarga Zuo juga mengungkapkan senyuman puas. Sekarang mereka telah memperoleh 25 pasar sekaligus. Selain lima pasar asli, keluarga Zuo memiliki total 30 pasar atas nama mereka. Jumlah ini hampir sama dengan keluarga Wang. Adapun klan Wang, setelah itu berakhir, mereka meninggalkan alun-alun tanpa ragu-ragu. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Klan Wang tidak hanya memberikan kompensasi kepada 10 pasar lagi, mereka juga kehilangan seorang pejuang alam korporeal yang Bisa dibilang mereka mengalami kerugian ganda. Setelah pertarungan memperebutkan pasar ini, reputasi keluarga Wang bisa dianggap telah jatuh ke titik terendah. Kemungkinan besar mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang penting untuk waktu yang lama. 92. Malam berangsur-angsur turun. Tampaknya seekor naga hitam menutupi langit, menutupi cahaya siang hari. Tanah telah tenggelam dalam kegelapan. Wilayah keluarga Zuo terang-benderang dalam kegelapan yang tenang. Luar biasa meriahnya. Di bawah pantulan cahaya, sosok manusia saling bersilangan. Bising, seperti kota yang ramai. Sehari telah berlalu sejak berakhirnya pertempuran memperebutkan pasar. Karena dia mendapatkan 25 pasar sekaligus, Zuo Siang Ding sangat terhibur dengan hadiah yang melimpah. Oleh karena itu, untuk merayakan kemenangan ini, Zuo Siang Ding memutuskan untuk mengadakan perjamuan malam ini. Ia telah mengundang cukup banyak pemimpin dari berbagai faksi di ratan Armor City untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Ini juga alasan mengapa malam ini begitu meriah. Saat ini, lapangan latihan pencak silat yang luas telah menjadi tempat perjamuan. Banyak meja kayu merah berpernis tertata rapi di lapangan. Banyak hidangan lezat dan anggur berkualitas telah disiapkan di atas meja. Terlebih lagi, sebagian besar tamu pada dasarnya sudah mengambil tempat duduknya. Gelombang percakapan yang riu terdengar dari waktu ke waktu, menyebabkan suasana malam ini terasa agak hangat. Namun, sebagian besar tamu di arena memusatkan pandangan mereka pada platform di depan arena. Ada juga meja berisi orang-orang di peron. Dari ekspresi hormat di mata para tamu ini, terlihat bahwa status orang-orang di meja ini tidaklah biasa. Zuo Siang Ding, Zuo Beitian, dan anggota penting keluarga Zuo lainnya juga hadir di meja ini. Selain anggota keluarga Zuo, para pemimpin faksi kuat di ratan Armor City juga hadir. Di antara mereka adalah Grandmaster Chang Mu yang dihormati dan Putri Gubernur Kota, Gu Yue. Percakapan di atas meja pun naik turun. Cukup banyak pemimpin dari berbagai faksi yang mengucapkan kata-kata hormat. Dari waktu ke waktu, mereka akan bersulang dengan Zuo Siang Ding dan yang lainnya. Suasana di meja itu gembira dan harmonis. Zuo Wen, sebaliknya, duduk dengan tenang di tempat terpencil di atas meja. Dia sedikit tersenyum ketika dia melihat semua orang. Dari waktu ke waktu, dia mengambil makanan dan mengirimkannya ke mulutnya. Namun, pikirannya diam-diam berbicara dengan Xiao Hei di lautan kesadarannya dari waktu ke waktu. Xiao Hei, sejak aku melepaskan sebagian besar api iblis Nirvana kemarin, sepertinya hanya ada sedikit api iblis yang tersisa di Kuali Giok. Apakah ada cara untuk memulihkannya? Kekuatan api iblis Nirvana menyebabkan Zuo Wen mendambakannya. Jika dilepaskan, tidak ada seorang pun di tahap kekosongan Yin yang dapat memblokirnya. Bahkan ahli tahap korporeal yang awal bisa langsung terbunuh. Kekuatan seperti itu terlalu berguna bagi Zuo Wen saat ini. Sebenarnya, api iblis Nirvana tidak bisa dihancurkan. Secara logika, api iblis Nirvana akan pulih. Namun proses pemulihannya cukup lama. Suara malas Blackie perlahan-lahan menyebar ke dalam pikiran Zuo Wen. Namun, perkataannya menyebabkan Zuo Wen merasa sedikit putus asa. Satu hingga dua tahun sungguh terlalu lama. Bagaimanapun juga, kekuatan api iblis Nirvana paling tidak sebanding dengan level awal tahap Yang. Setelah satu hingga dua tahun, Zuo Wen mungkin telah maju ke tahap Yang dan api iblis Nirvana tidak akan banyak berpengaruh padanya. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada metode lain untuk memulihkan kekuatan api iblis Nirvana dengan cepat. Zuo Wen sedikit enggan. Api iblis Nirvana adalah senjata yang hebat baginya. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Ada. Namun, cara ini sedikit menyakitkan. Apakah kamu benar-benar berniat mencobanya? Suara Xiao Hei mengandung sedikit keraguan. Seolah-olah dia mempunyai sesuatu yang sulit disembunyikan. Hei hei, karena ada metode untuk memulihkan api iblis Nirvana dengan cepat, sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa. Kaulah yang mengatakan ini. Jangan menyesal jika saatnya tiba. Namun, saya akan memberi tahu Anda tentang metode ini setelah jamuan makan selesai. Tidak mudah melakukannya dengan begitu banyak orang di sekitar. Saya akan pergi dulu. Hubungi saya setelah jamuan makan selesai. Suara Xiao Hei mengandung nada sombong. Setelah itu, secara bertahap menghilang. Selama jamuan makan, Gu Yue memiliki mata cerah, gigi putih, kulit halus, dan senyuman di pipi bunga persiknya. Aura anggun dan halus perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Aura semacam ini langsung menarik perhatian banyak orang di jamuan makan tersebut. Bahkan mata beberapa orang terkadang menunjukkan ekspresi tergila-gila. Kecantikan Gu Yue terletak pada aura halusnya. Ini benar-benar berbeda dari kecantikan Han Sui yang menggoda. Aura ini menyebabkan orang lain merasa seolah-olah sedang mencium aroma bunga lelaki yang samar. Namun, kecantikan Han Sui terletak pada sosok seksinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menggoda yang menarik hati sanubari orang lain. Selalu ada semacam keinginan yang menyebabkan hati seseorang berkobar dengan keinginan untuk menaklukkannya sepenuhnya. Gu Yue sangat jelas tentang auranya sendiri. Sejak dia masih muda, dia selalu dikelilingi oleh bintang. Kemanapun dia pergi, dia akan dapat menikmati tatapan tergila-gila yang tak terhitung jumlahnya. Namun, wajah cantiknya tertegun saat mata indahnya bergerak menatap pemuda di seberangnya. Tatapan pemuda di seberangnya tidak menunjukkan rasa tergila-gila dan kagum seperti yang diharapkannya. Bahkan Gu Yue bisa merasakan bahwa mata pemuda itu sedikit kosong. Jelas sekali, pemuda itu dalam keadaan linglung. Alisnya yang hitam legam berkerut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria lawan jenis yang duduk di depan wanita cantik seperti dia. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia bahkan dalam keadaan linglung. Selain itu, penampilan Zuawan yang agak memukau dalam pertarungan pasar kemarin telah menyebabkan Gu Yue mulai mengembangkan minat yang kuat pada pemuda yang bahkan lebih muda darinya ini. Penampilan Tuan Muda Zuawan kemarin sangat mempesona. Namun, Gu Yue sangat penasaran. Apa sebenarnya api hitam yang digunakan Tuan Muda kemarin? Bahkan seorang praktisi tahap korporeal yang tidak mampu menahannya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba memecah suasana perjamuan yang tenang. Ketika kata-kata Gu Yue keluar, tatapan semua orang tertuju pada pemuda yang agak linglung di sudut perjamuan. Bahkan Zuo Xiangding dan anggota klan lainnya dengan rasa ingin tahu melihat pemuda yang telah membawa keluarga Zuo mereka ke kursi juara dalam pertarungan pasar. Meskipun mereka jelas menyadari bahwa bakat Zuawan sangat luar biasa dan mampu mengalahkan Wang Meng telah membuat mereka sedikit terkejut, membunuh seorang praktisi tahap korporeal yang agak mengerikan. Zuawan juga pulih karena pertanyaan ini. Dia menatap tajam ke arah Gu Yue yang tersenyum di hadapannya sebelum menoleh untuk melihat ke arah Grandmaster Changmu dari jarak yang cukup dekat dan berkata, saya pikir Grandmaster Changmu harus lebih menyadari hal itu. Mungkin lebih tepat baginya untuk jelaskan itu. Grandmaster Changmu tidak menyangka Zuawan akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Ketika dia melihat tatapan semua orang tertuju padanya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari tugas menjelaskan ini. Jika tebakanku benar, api hitam yang dilepaskan Zuawan kemarin seharusnya adalah api iblis nirwana. Merasa. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Grandmaster Changmu, itu segera menyebabkan semua orang yang duduk di kursi menarik napas dalam-dalam. Bahkan kelompok Zuo Xiangding mengungkapkan ekspresi terkejut. Zuawan melihat reaksi luar biasa dari semua orang. Dia tahu bahwa penggunaan api iblis nirwana untuk membunuh seorang praktisi tahap korporeal yang kemarin sungguh luar biasa. Hal ini pasti akan dipertanyakan oleh mereka. Hanya saja dia tidak menyangka pertanyaan itu akan datang secepat itu. Namun, beruntungnya Zuawan sudah memikirkan kata-kata yang sesuai di dalam hatinya. Dia tentu saja akan mendapat penjelasan jika mereka bertanya. Satu-satunya hal yang menurutku aneh adalah api iblis nirwana ini seharusnya hanya muncul ketika seorang praktisi yang sangat kejam telah mencapai tahap nirwana. Zuawan, bagaimana kamu bisa mendapatkan hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Ekspresi Grandmaster Changmu berubah serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya menatap langsung ke arah Zuawan. Zuawan menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu-malu, Sebenarnya, api setan nirwana ini adalah sesuatu yang saya peroleh secara tidak sengaja. Beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria yang sedang bersiap untuk melintasi panggung nirwana di sebuah lapangan di pinggiran kota. Api iblis nirwana keluar dari dalam tubuh pria itu. Saya melihat api iblis langsung menelan pria itu. Saat itu saya juga panik. Setelah itu, Demon Flame benar-benar memiliki kecerdasan dan menemukan saya. Ia ingin datang dan menelan saya. Namun, saya tidak menyangka jiwa armor kuali giyok saya sepertinya mampu menahan api iblis. Pada akhirnya, api iblis diserap oleh kuali giyok saya. Kemarin, saya juga dipaksa dalam situasi putus asa oleh Wang Suo. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain melepaskan api iblis di dalam jiwa armor kuali giyok. Semua orang segera mengungkapkan ekspresi pemahaman setelah penjelasan Zua Wen. Keraguan mereka sebelumnya juga terhapuskan. Dari kata-kata Zua Wen, mereka tahu bahwa api iblis nirwana sebenarnya diperoleh dari orang lain. Semua orang juga tahu tentang jiwa armor kuali giyok yang disebutkan Zua Wen. Ketika Zua Wen melepaskan api hitam kemarin, dia memang menggunakan kuali giyok sebelum melepaskan api hitam. Sungguh tidak terduga bahwa jiwa armor Zua Wen benar-benar mampu menahan makhluk iblis seperti api iblis nirwana. Ini benar-benar sedikit misterius. Namun, Anda juga harus berhati-hati di kemudian hari. Kemungkinan besar seniman bela diri yang Anda temui hari itu adalah orang yang sangat kejam. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memanggil Demon Flame yang begitu jahat. Grandmaster Changmu memperingatkan Zua Wen dengan serius. Segera, wajahnya menunjukkan senyuman penuh kasih sayang. Wajah tua Zuo Siang Ding segera menunjukkan senyuman bangga ketika armor Sol disebutkan. Dia berkata, jiwa zirah kuali giyok milik Zua Wen tidaklah sederhana. Selama pengujian di jadet Sol tablet saat itu, kualitas jadekauldron armor Sol setinggi kelas 8. Bukan tidak mungkin ia mampu menundukkan api iblis nirwana. Perjamuan segera menjadi sunyi senyap ketika kata-kata Zuo Siang Ding ini diucapkan. Segera, keributan pujian terdengar. Mata semua orang menatap tajam ke arah pemuda yang dari tadi tersenyum. Mereka tidak menyangka kalau kualitas armor Sol pemuda ini sebenarnya sudah mencapai kelas 8. Bakat ini sudah sebanding dengan anggota klan besar. Senyuman di wajah cantik Gu Yue juga menegang saat ini. Mata yang biasa dia lihat pada pemuda itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai putri gubernur kota, dia tahu lebih banyak dibandingkan yang lain. Dia jelas tahu betapa langkanya seseorang yang memiliki armor Sol kelas 8. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ahli yang luar biasa. Grandmaster Chang Mu juga sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Segera, tatapan yang biasa dia lihat pada Zuo Wen juga menjadi semakin lembut. Lagi pula, bisa menerima murid yang sangat berbakat adalah suatu keberuntungan besar baginya. Ekspresi bangga di wajah tua Zuo Siang Ding menjadi lebih padat ketika dia melihat ekspresi yang agak membosankan dan terkejut di wajah semua orang. Seluruh wajahnya memerah. Dia mengambil cangkir anggurnya dan meminumnya seteguk sebelum mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan semua orang yang hadir. Zuo Wen tidak hanya memiliki satu jenis armor Sol. Dia memiliki tiga armor Sol. Jade Caldron Armor Sol hanyalah armor Sol kualitas tertinggi di tubuhnya. Bang. 93. Dalam keheningan, semua tatapan di perjamuan terfokus pada pemuda itu. Jejak keterkejutan dan keheranan terus menyebar ke seluruh jamuan makan. Dengan begitu banyak tatapan tertuju padanya, bahkan Zuo Wen, yang berkulit tebal, merasa agak sulit untuk menahannya. Khususnya, ada beberapa tatapan yang agak panas di antara tatapan-tatapan ini, yang menyebabkan dia merasa lebih malu di dalam hatinya. Pengumpulan tatapan hanya berlangsung sesaat sebelum jamuan makan kembali normal. Namun, para pemimpin pasukan lain yang hadir di perjamuan itu memperlakukan Zuo Siang Ding dan yang lainnya dengan lebih sopan. Pantas saja Tuan Muda Zuo Wen memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Wang Meng dari klan Wang bukanlah tandingannya. Ternyata dia memiliki bakat triple armor Sol. Sepertinya ada harapan bagi keluarga Zuo untuk bangkit. Dengan bakat Tuan Muda Zuo Wen, saya yakin pengaruh keluarga Zuo tidak hanya terbatas pada kota Sirah Rotan. Kami masih membutuhkan bantuan saudara Zuo di masa depan. Kebangkitan keluarga Zuo tidak dapat dihentikan. Saat ini, perjamuan menjadi lebih meriah. Melihat kerumunan yang semakin penuh perhatian, Zuo Wen mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa faksi-faksi ini selalu oportunis dan akan memihak siapapun yang lebih kuat. Namun, kekuatan dan pengaruh keluarga Zuo di Ratan Armor City akan menjadi lebih besar dengan dukungan kekuatan besar dan kecil ini. Ini juga yang dipikirkan oleh para petinggi keluarga Zuo. Zuo Siang Ding secara pribadi telah membicarakan hal ini dengan Zuo Wen sebelumnya, jadi Zuo Wen secara alami mengerti. Setelah pertempuran di alun-alun pasar, reputasi dan status Zuo Wen meningkat pesat. Kini, Zuo Wen, yang masih remaja, memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi keluarga. Banyak tetua bahkan mengikuti pendapat Zuo Wen sebelum membahas masalah penting keluarga. Perlakuan seperti itu tidak kalah dengan yang dilakukan oleh patriar keluarga. Zuo Siang Ding tidak senang dengan fenomena ini. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Bagaimanapun, dia sudah lama berencana untuk menyerahkan posisi patriar kepada Zuo Wen. Perlakuan ini hanya untuk membiarkan dia beradaptasi dengan peran patriar. Di jamuan makan, Gu Yue, yang awalnya mengajukan pertanyaan, terdiam saat ini. Matanya yang indah dipenuhi kemegahan luar biasa saat dia menatap pemuda di seberangnya yang sedang berbicara dengan riang dan jenaka. Jejak emosi yang tidak diketahui diam-diam muncul di hatinya. Waktu berlalu sangat cepat, dan jamuan makan berakhir dengan sangat cepat. Semua kekuatan besar dan kecil di lapangan latihan seni bela diri mengucapkan selamat tinggal satu demi satu, dan lapangan latihan seni bela diri yang semula ramai tiba-tiba menjadi agak sepi. Zuo Wen, kepala keluarga Zuo, ini sudah larut. Orang tua ini harus pergi. Selamat tinggal, Nona Gu Yue, maukah kamu pergi bersama lelaki tua ini? Grandmaster Kuraki menangkupkan tangannya ke arah Zuo Siang Ding, lalu mengedipkan mata ke arah Zuo Wen dan perlahan berkata, Gu Yue sangat senang bisa bepergian dengan Grandmaster Kuraki. Namun, ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Muda Zuo Wen. Inilah yang ayah ingin saya sampaikan. Gu Yue dengan sopan membungkuk pada Kuraki dan berkata dengan lembut, Oh, karena lelaki tua itu, Gu Yue Tian ingin mengatakan sesuatu, mungkinkah dia menyukai muridku dan ingin mencuri muridku dariku? Nada suara Grandmaster Kuraki agak waspada saat mendengar ini. Gu Yue tertegun sejenak, lalu segera tersenyum dan berkata, Tuan Ayah bukanlah Master Arcana. Bagaimana dia bisa mencuri muridmu? Bahkan dengan persahabatan bertahun-tahun antara Tuan Ayah dan Anda, dia tidak akan mencuri murid Anda. Mendengar ini, wajah Lama Kuraki memerah. Dia juga tahu bahwa dia telah berbicara sembarangan, jadi dia menoleh dan berhenti berbicara. Zuo Siang Ding dan yang lainnya juga memandang Gu Yue dengan rasa ingin tahu. Mereka penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh penguasa kota ratan Armor City, yang dikenal sebagai orang terkuat di kota, Gu Yue Tian. Keingin tahuan Zuo Wen juga terguncang. Dia tidak bisa tidak memikirkan pria berpakaian ungu yang agung kemarin. Untuk dapat dengan mudah melukai Wang Yuan Xing yang telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, kekuatan Gu Yue Tian jelas tidak sederhana. Tuan Ayah berkata bahwa dia sangat puas dengan kekuatan dan bakat Anda, jadi dia bermaksud memberi Anda tempat di Menara Asalki. Adapun secara spesifik, dia berharap Anda bisa datang ke rumah Tuan Kota besok pagi untuk mendiskusikan detailnya dengan Ayahku. Ketika Gu Yue mengatakan ini, wajah Zuo Xiang Ding dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, lalu ekstasi. Sesaat nafas orang yang hadir menjadi berat. Bahkan wajah Tuan Kuraki menunjukkan stagnasi. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, wajahnya menunjukkan sedikit kontemplasi. Di sisi lain, Zuo Wen agak bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang Menara Asalki. Melihat ekspresi gembira orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa Menara Asalki pastilah sesuatu yang luar biasa. Apakah rumah Tuan Kota benar-benar bersedia memberikan tempat di Menara Asalki? Zuo Xiang Ding merasa mulutnya agak kering, jadi dia bertanya lagi dengan hati-hati. Tuan Ayah selalu menepati janjinya. Dia memang siap untuk memberikan tempat. Adapun secara spesifik, itu akan tergantung pada Tuan Zuo Wen yang secara pribadi pergi ke rumah Tuan Kota besok untuk mencari tahu. Nah, karena Tuan kata-kata Ayah sudah tersampaikan, maka misiku sudah tercapai. Aku akan pamit sekarang. Setelah mengatakan ini, Gu Yue hendak berbalik dan pergi, tetapi Zuo Wen memblokirnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Gu Yue, masih ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Saya harap Anda dapat menjawab saya. Tuan Ayah, selama Gu Yue mengetahuinya, tentu saja aku akan memberitahumu. Gu Yue tersenyum dengan tenang. Apakah ada seorang pemuda bernama Gusin di rumah Tuan Kota? Saya ingin tahu apakah Nona Gu Yue dapat memberitahu saya tentang orang ini. Ekspresi Gu Yue membeku, lalu dia berkata dengan heran, Ayah, apakah kamu kenal saudaraku? Saudara laki-laki, dia saudara laki-lakimu. Zuo Wen tidak menyangka bahwa Gusin adalah saudara laki-laki Gu Yue, jadi dia adalah putra penguasa kota. Tidak heran dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Wah, kamu tidak harus berpenampilan seperti itu. Gusin memang saudara laki-laki Gu Yue, dan bakatnya bahkan lebih mengerikan dari milikmu. Dia baru berusia 19 tahun, tetapi budidayanya sudah setengah langkah menuju tahap korporial yang Namun dalam hal kekuatan sebenarnya, dia jauh lebih kuat dari para ahli tahap korporial yang biasa. Gusin bisa membunuh Wang Suo, yang dibunuh olehmu kemarin, dalam 10 ronde. Dia jauh lebih kuat darimu. Nah, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke rumah Tuan Kota besok. Sekarang belum terlambat, jadi kita harus berangkat sekarang. Dan kamu, nak, jangan hanya fokus pada seni bela diri. Anda tidak bisa mengendurkan kekuatan mental Anda. Setelah Anda menembus ke level pertama, saya akan bisa mengajari Anda cara membuat kristal. Pada saat itu, Anda akan menjadi arcana master resmi, dan status Anda akan jauh lebih tinggi. Tuan Kuraki dengan santai mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian meninggalkan keluarga Zuo bersama Gu Yue, meninggalkan Zuawan berdiri di tempat yang sama, tenggelam dalam pikirannya. Saya tidak menyangka bahwa master sebenarnya disembunyikan di rumah Tuan Kota. Wang Meng pasti bukan siapa-siapa di mata Gusin sebelumnya, jadi dia bisa disebut sebagai master nomor satu di ratan Armor City. Jika bukan karena penampilanku yang memukau dalam pertarungan pasar, Tuan Kota Gu Yue Tian tidak akan memperhatikanku. Berbicara tentang ini, Zuawan menertawakan dirinya sendiri, tetapi hatinya menjadi lebih bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Dia akan menjadi semakin kuat sampai dia menjadi sekuat para leluhur Ryuka sebelumnya, dan memimpin keluarganya untuk bangkit menjadi keluarga terkuat di Tanah Timur. Zuo Xiangding juga menyadari kelainan Zuawan, jadi dia menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Zuawan, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kamu telah mencapai alam kekosongan Yin pada usia 15 tahun. Dalam beberapa tahun, kekuatanmu mungkin tidak lebih buruk dari Gusin. Jangan khawatir, saya tidak akan depresi karena ini, tetapi saya hanya sedikit emosional. Dan kakek, tahukah kamu apa itu menara vitalitas? Zuawan tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran dengan menara vitalitas. Karena bisa membuat wajah Tuan Kuraki berubah, itu jelas bukan menara biasa. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang menara asalki, tetapi saya pernah mendengar bahwa menara asalki adalah tempat yang sangat mistis. Asalki di dalamnya ribuan kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di dalam selama sehari setara dengan berkultivasi di luar selama sebulan. Oleh karena itu, seniman bela diri yang memasuki menara asalki akan mampu menerobos dengan sangat cepat. Berbicara tentang menara vitalitas, wajah Zuo Xiangding menunjukkan sedikit martabat dan kerinduan. Vitalitasnya ribuan kali lebih banyak daripada di luar. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Wajah Zuo Xiangding tiba-tiba membeku, dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tempat yang dapat dengan cepat meningkatkan budidaya seseorang adalah dambaan semua pejuang. Namun, Zuo Xiangding dapat melihat dari wajah Gu Yueh bahwa tempat ini sangat langka. Dulu, penguasa kota tidak akan pernah memberikan tempat seperti itu, tapi sekarang dia membuat pengecualian. Jelas, dia menyukai potensimu. Dan saya juga mendengar bahwa banyak orang jenius di kabupaten mungkin memasuki menara vitalitas untuk berkompetisi. Tampaknya pemenang akhir akan secara pribadi dianugerahi gelar markis oleh Kaisar King. Kaisar King secara pribadi menganugerahkan gelar markis. Ekspresi Zuo Wan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pemenang kompetisi menara vitalitas akan dianugerahi gelar markis, dan oleh Kaisar King sendiri. Kaisar King adalah penguasa tertinggi kekaisaran King Suan. Dia adalah ahli terkuat di seluruh kekaisaran. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak alam kaisar. Zuo Wan juga tidak menyangka bahwa kompetisi menara vitalitas akan menarik orang-orang seperti Kaisar King, yang dianggap sebagai raksasa di seluruh negeri timur. Tampaknya kompetisi menara vitalitas tidaklah sederhana. Baiklah, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka yang bisa menonjol dalam kompetisi menara vitalitas semuanya adalah jenius terbaik di seluruh kekaisaran King Suan. Kamu belum lama berkultivasi, jadi tidak ada perlu khawatir tentang hal-hal ini. Baiklah, ini sudah larut, jadi aku berangkat dulu. Zuo Siang Ding menepuk bahu Zuawan, lalu bangkit dan meninggalkan arena. Melihat sosok Zuo Siang Ding yang pergi, mulut Zuawan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, menara vitalitas. Kaisar King, dan kabar tentang ayah. Suatu hari, saya akan keluar dan menjelajah. Ratan Armor City hanyalah titik awalku. Di pavilion gelap di istana tuan kota, Gu Yue berdiri dengan tenang di kamarnya. Tak jauh dari situ, seorang pria berbaju ungu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Gu Yue dengan mata lembut dan berkata, apa jawaban Zuawan? Jawabannya tentu saja ya. Bagaimanapun, menara vitalitas adalah tempat yang diimpikan oleh semua seniman bela diri. Zuawan tidak bisa menolak. Dan saya mendengar dari kepala keluarga Zuo, Zuo Siang Ding, bahwa Zuawan sebenarnya memiliki jiwa tiga lapis baja. Potensi dalam tubuhnya tidak terbatas. 94. Larut malam, semuanya sunyi. Sesekali, suara gemerisik angin sepoi-sepoi terdengar dari malam yang tenang. Pada saat ini, keluarga Zuo telah benar-benar ditinggalkan. Pemandangan yang terang-benar sudah tidak ada lagi. Hanya cahaya lilin penjaga malam yang melayang di malam hari. Di dalam pavilion naga tersembunyi, ada loteng yang terang-benar. Di dalam kamar, seorang pria muda dengan wajah halus sedang duduk diam di atas sebuah kang. Matanya yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Siau Hei, kamu harus memberitahuku tentang metode memulihkan api iblis Nirvana, kan? Pemuda itu sedikit memiringkan kepalanya dan menatap langsung ke arah Siau Hei di atas meja kayu. Suara jernihnya juga terdengar dengan seutas kegembiraan muncul di dalamnya. Sebenarnya tidak sulit untuk memulihkan api iblis Nirvana. Meskipun api iblis adalah makhluk iblis, ia juga dapat dianggap sebagai sejenis api khusus. Terlebih lagi, api iblis Nirvana adalah sejenis api iblis rakus yang menelan. Jika ingin sembuh, Anda hanya bisa membiarkannya terus makan. Siau Hei memainkan ekornya yang terlihat seperti ekor naga. Ia meringkup dengan nyaman di atas meja saat suara malas keluar dari mulutnya. Makan, makan apa? Kamu anak kecil bodoh. Api iblis Nirvana menelan segalanya. Namun, satu-satunya hal yang memungkinkannya terus berkembang adalah api. Api iblis Nirvana hanya dapat pulih dengan menelan api lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa ada banyak energi misterius yang ada di dunia ini. Api iblis Nirvana adalah salah satunya. Siau Hei memberikan ekspresi pada pemuda itu yang mengatakan, kamu benar-benar bodoh. Segera, ia terus berbicara. 10 ribu tahun yang lalu, para alkemis yang kuat paling menyukai energi misterius ini. Di antara mereka, energi jenis api dapat membantu para alkemis meningkatkan kemungkinan pembentukan pil. Jenis energi lainnya juga dapat digunakan dalam pengobatan untuk memurnikan pil obat. Dan para apotekar ini, yang tidak punya pekerjaan lain, memberi peringkat pada energi aneh ini. Dari tinggi ke rendah, mereka dibagi menjadi vana, manusia, bumi, surga, kaisar, kaisar, seng dan dewa. Yang menarik adalah sistem peringkat ini persis sama dengan peringkat teknik armormu saat ini. Jelas, beberapa hal dari 10 ribu tahun yang lalu telah diwariskan hingga sekarang. Mungkin peringkat energi misterius era Anda saat ini juga harus menggunakan 8 peringkat besar ini untuk membedakannya. Jadi energi misterius ini sebenarnya mempunyai tingkatan. Api iblis nirwana berada pada level berapa. Ketertarikan Zuawan juga terguncang saat dia bertanya dengan penuh harap. Melirik ke arah pemuda itu, anak anjing hitam itu dengan malas berbalik dan dengan ringan berkata, ini hampir tidak berada di tingkat vana. Lagi pula, kekuatannya hanya sebanding dengan alam korporeal yang jenis energi tingkat rendah ini ada di mana-mana puluhan ribu bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang menjadi hal yang langka. Semua orang takut akan hal itu. Tampaknya zaman benar-benar mengalami kemunduran. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika bencana besar terjadi 10 ribu tahun yang lalu, itu menyebabkan warisan dan ahlinya terbakar habis? Jadi, wajar jika situasi saat ini terjadi, bukan. Baiklah, hal-hal ini terlalu jauh dariku sekarang. Anda harus segera memberitahu saya cara mengembalikan kekuatan api iblis nirwana. Zuawan mengangkat bahunya dan berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Itu benar. Bukankah kamu berlatih atribut api Arden Sun Extinction? Apalagi Anda sudah menguasainya. Ada tiga bola api di dantian Anda. Bola api ini secara kasar telah mencapai tingkat api common level. Bawa mereka dan biarkan api iblis nirwana melahapnya. Dengan cara ini, dapat mempercepat pemulihan api iblis nirwana. Ketika Zuawan mendengar ini, wajahnya segera menunjukkan ekspresi pengertian. Sebelumnya, Zuawan telah menguji kekuatan tiga bola api di dantiannya. Itu hanya setara dengan serangan habis-habisan dari prajurit alam nirvana. Sekarang dia telah maju ke alam kekosongan yin, bola api tidak banyak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, dia jarang menggunakan tiga bola api di dantiannya selama pertempuran. Terlebih lagi, setelah menggunakan tiga bola api, tubuhnya akan mengalami serangan balasan tertentu. Namun, sejak Zuawan mempraktikan, tubuh binatang darah kekerasan, kelangit kedua mengamuk, kualitas tubuhnya jauh melampaui prajurit biasa. Oleh karena itu, serangan balik dari Ardentsun Extinction hampir tidak berarti apa-apa baginya. Mari kita coba. Zuawan melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Dia mengetuk di antara alisnya dan mengeluarkan tripod giok. Api hitam di lubang api di bagian bawah tripod tampak agak lemah saat ini. Tiba-tiba, dia menepuk bagian atas tripod dan api hitam di lubang api segera terbang ke telapak tangan Zuawan. Saat ini, api hitam hanya seukuran telapak tangan. Fluktuasi nyala api juga menjadi sedikit lemah, seperti binatang kecil yang menggigil. Menatap api hitam, jari Zuawan tiba-tiba menepuk dantian di perut bagian bawah. Bola api di dantiannya tiba-tiba keluar perlahan dari mulutnya dan akhirnya berhenti di depan api hitam itu. Api hitam sepertinya telah merasakan aura api dan fluktuasi di permukaannya tiba-tiba menjadi hebat. Setelah itu, di bawah tatapan kaget Zuawan, api hitam berubah menjadi mulut besar dan menelan bola api tersebut. Ia bahkan mulai mengunyahnya seperti manusia. Selama proses mengunyah, Zuawan dapat dengan jelas merasakan aura api hitam yang terus meningkat. Auranya tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Samar-samar terasa seperti mengembang. Ini memang efektif. Mata Zuawan mengeras. Kilatan melintas di matanya. Segera setelah itu, Zuawan melakukan hal yang sama dan melepaskan dua bola api lainnya dari dantiannya. Api hitam juga dengan rakus menelannya. Auranya langsung melonjak beberapa kali lipat. Ukurannya pun meluas dari seukuran telapak tangan hingga seukuran wajah manusia. Dengan kemampuan pemulihanmu saat ini, kamu akan dapat menyatukan kembali tiga bola api di dantianmu dalam waktu sekitar setengah hari. Kamu perlu memberi makan kepada Nirvana Demon Flame tiga bola api setiap hari. Nirvana Demon Flame seharusnya dapat pulih setelah satu bola api. Bulan. Satu bulan ya. Zuawan mengangguk. Wajahnya menunjukkan ekspresi santai. Dia mampu menerima waktu satu bulan. Bocah, melepaskan semua api iblis nirwana selama pertarungan adalah metode yang sangat bodoh. Dengan cara ini, banyak energi yang akan terbuang. Jika kamu bisa mempelajari cara mengendalikan keluaran api iblis nirwana, kekuatanmu akan sangat besar. Dari Nirvana Demon Flame pasti akan dinaikkan ke level lain. Ini seperti dua pejuang yang memiliki kekuatan Yuan yang sama di dalam tubuh mereka. Yang satu mendapat bantuan teknik baju besi sementara yang lain menyerang secara acak. Dalam hal ini, hasilnya tentu saja yang pertama lebih kuat. Oleh karena itu, teknik terkadang lebih penting daripada kekuatan. Xiao Hei meregangkan pinggangnya yang malas dan mendecahkan bibirnya saat dia berbicara. Bagaimana api iblis nirwana bisa begitu mudah dikendalikan? Meskipun Yuding telah menyempurnakannya, pada dasarnya itu hanyalah sebuah fantasi jika dia ingin mengendalikannya. Wajah Zuawan cukup pahit saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat keterampilan jiwa ilahi yang diberikan oleh Master Naga ini kepadamu? Bukankah ada bab kontrol kebakaran di dalamnya? Isi bab pengendalian kebakaran adalah tentang cara menggunakan energi mental untuk mengendalikan api. Anda harus pergi dan mempelajarinya. Lagi pula, keterampilan jiwa ilahi, ini adalah teknik penempaan energi mental tingkat atas yang diturunkan oleh para alkemis 10.000 tahun yang lalu. Baiklah, aku berangkat dulu. Anda perlahan bisa mempelajarinya sendiri. Xiao Hei memutar matanya ke arah Zuawan. Segera, dia berubah menjadi cahaya hitam dan masuk di antara alis Zuawan. Zuawan terkejut. Segera, dia menggaruk kepalanya karena malu. Dia hanya mempelajari metode keterampilan jiwa ilahi dalam mengendalikan energi mental. Adapun beberapa teknik kecil, dia belum mencobanya. Memikirkan hal ini, Zuawan segera mengalihkan keterampilan jiwa ilahi dalam pikirannya. Memang benar, dia menemukan bab kontrol kebakaran di bagian akhir. Dia langsung sangat gembira. Bab kontrol kebakaran, sangat rincin. Ini memperkenalkan cara menggunakan energi mental untuk mengendalikan nyala api yang kuat. Sebagian besar metode di dalamnya adalah mengendalikan api untuk memurnikan pil obat. Zuawan hanya menyapu bagian konten ini. Yang benar-benar dia pedulikan adalah bagaimana mengendalikan api untuk bertarung. Dengan kuali naga tertinggi, Zuawan tidak perlu mempelajari cara memurnikan pil obat untuk mendapatkan pil obat berkualitas tinggi. Setelah mencari beberapa saat, dia memang menemukan teknik kecil untuk mengendalikan api untuk bertarung di akhir. Bagian ini dibagi menjadi bab serangan dan bab pertahanan. Namun, intinya adalah transformasi api. Dengan kata lain, menggunakan energi mental untuk mengendalikan transformasi api. Transformasi ini dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Itu sangat fleksibel. Menutup matanya sedikit, Zuawan mulai serius memahami teknik kecil ini di bab kontrol kebakaran. Ekspresinya tenang. Waktu berlalu. Malam yang panjang berlalu dalam sekejap mata. Malam yang gelap bulita di dunia luar juga berangsur-angsur berubah menjadi putih. Akhirnya, seberkas sinar matahari yang hangat menyinari jendela dan menimpa tubuh seorang pemuda yang duduk bersilah. Mungkin karena hangatnya sinar matahari, pemuda itu perlahan membuka matanya. Sinar cahaya terlihat dari matanya. Teknik kontrol tembakan, menggunakan energi mental memang luar biasa. Kelihatannya sederhana, namun sebenarnya sangat sulit. Namun, aku tetap harus mencobanya. Mulut pemuda itu menunjukkan senyuman pahit. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke antara alisnya. Dia mengeluarkan api hitam dari kuali giyok. Menatap api hitam di telapak tangannya, energi mental pemuda itu melonjak keluar dari istana Pil Lumpur dan dengan lembut membungkus api hitam itu. Pada awalnya, api hitam itu sangat tahan. Namun, setelah beberapa saat, sepertinya energi mental itu tidak berbahaya. Lambat laun, ia menjadi lebih berani dan berinisiatif menyentuh energi mental. Sedikit senang, pemuda itu segera menggunakan energi mentalnya untuk mengarahkan api hitam agar perlahan menyebar ke kepalan tangannya. Dalam sekejap, tinju pemuda itu terbakar dengan nyala api hitam, yang terlihat cukup aneh. Sepertinya aku hanya bisa mengendalikan api hitam untuk menutupi tinjuku. Namun, dibandingkan dengan kekuatan tempurnya, itu telah meningkat pesat. Dia tahu bahwa jika teknik kontrol kebakaran disempurnakan, maka dia bisa mengendalikan api untuk mengubahnya menjadi senjata dengan tingkat mematikan yang tinggi, seperti pedang dan tombak. Sekarang, dia hanya bisa menutupi tinjunya dengan lapisan tipis api hitam. Namun, bahkan lapisan api hitam tipis seperti itu pun sangat kuat. Void armor di tubuh seorang pejuang di alam kekosongan yin memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi di bawah kepalan tangan yang ditutupi dengan api hitam, itu seperti bukan apa-apa. Sekarang, Zhuawan yakin jika dia menghadapi Wang Meng lagi, dia tidak perlu menggunakan teknik armor. Dia hanya perlu menggunakan trik kecil untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Wang Meng. Bagaimanapun juga, api hitam itu terlalu membatasi bagi seorang pejuang di alam kekosongan yin. Dengan bantuan api hitam, kekuatan Zhuawan pasti akan meningkat beberapa level. Fiuh! Saatnya pergi ke rumah gubernur untuk mencari tahu tentang menara vitalitas. Sambil menghela nafas ringan, Zhuawan menyingkirkan api iblis nirwana. Setelah mandi sederhana, dia langsung membuka pintu dan menuju rumah gubernur. Rumah gubernur terletak di gerbang utama Ratan Armor City. Dikatakan bahwa jumlah ahlinya jauh lebih banyak daripada tiga keluarga besar dan keamanannya jauh lebih ketat. Sekitar satu jam kemudian, sebuah bangunan mirip istana muncul di depan Zhuawan. Ada banyak pavilion di dalamnya, dan levelnya jelas. Apalagi pintu masuk utama dibentuk oleh pintu berwarna merah terang yang tingginya beberapa meter. Di kedua sisi pintu, ada dua singa batu besar duduk di sana, tampak megah. Di dalam gerbang, dua penjaga lapis baja berdiri tegak di kedua sisi, tampak teliti. Murid Zhuawan sedikit menyusut. Dia bisa merasakan bahwa kedua penjaga ini pastinya ahli dalam alam kekosongan yin. Dia tidak menyangka bahwa penjaga di gerbang juga ahli dalam alam kekosongan yin. Tampaknya rumah gubernur sangat kuat. Berhenti. Ketika dia sampai di gerbang, kedua penjaga itu segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Mereka dengan dingin memeriksa pemuda di depan mereka. Saat Zhuawan hendak mengidentifikasi dirinya, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. 95. Memiringkan kepalanya sedikit, Zhuawan segera melihat seorang pemuda tersenyum berdiri di belakangnya. Ketika dia melihat Zhuawan menoleh, senyuman di wajah pemuda itu semakin lebar. Saudara Zhuawan, saya yakin Anda di sini untuk menemui Tuan Kota. Kata pemuda itu sambil tersenyum anggun. Tatapan Zhuawan sedikit menyempit saat dia menatap pemuda yang tersenyum itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Tuan Muda Gusang di pintu masuk. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Muda Gusang datang ke pintu masuk alih-alih tinggal di perkebunan sepagi ini. Melihat Gusang yang tersenyum di depannya, Zhuawan diam-diam meningkatkan sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Saat pertarungan di pasar kemarin, dia dengan jelas melihat kebencian di mata Gusang. Lebih jauh lagi, dia tidak segan-segan membiarkan ayahnya, Gulai, mengutak-atik pertarungan pasar. Jika bukan karena campur tangan penguasa kota dan Gu Yuetian, kemungkinan segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Sekarang Gusang muncul di hadapannya dengan senyuman di wajahnya, Zhuawan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya, aku secara khusus diutus oleh penguasa kota untuk menerimamu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak mempercayaiku, tapi konflik di antara kita berdua hanyalah konflik kecil. Belakangan, aku juga diberi pelajaran oleh Tuan Kota dan ayahku. Oleh karena itu, untuk menebus kesalahanku, penguasa kota mengirimku untuk menerimamu secara pribadi hari ini. Omong-omong, saya juga mencoba untuk memperbaiki kesalahan saya. Kali ini, saya juga mencoba untuk memperbaiki kesalahan saya. Anggap ini sebagai hadiah permintaan maaf. Gusang tersenyum saat dia mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Ramuan kelas 4, membuka sedikit kotak brokat, Zua Wen segera merasakan kekayaan kekuatan obat di dalamnya. Kekuatan obat ini tidak kalah dengan ginseng baru lahir berwajah manusia. Menatap Gusang dalam-dalam, Zua Wen tidak berdiri pada upacara dan menyimpannya di tas kian kunnya. Ia berkata sambil tersenyum, karena Tuan Muda Gusang telah melakukan begitu banyak hal, tentu saja aku tidak akan memaksamu. Tentu saja, masalah di antara kita akan dihapuskan. Saudara Zua Wen memang orang yang lugas. Saya suka karakter Anda. Sekarang, ayo masuk ke mansion dulu. Jangan biarkan Tuan Kota menunggu terlalu lama. Gusang menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia dengan senang hati menepuk bahu Zua Wen dan membawa Zua Wen ke dalam mansion. Namun, saat Gusang berbalik, cahaya dingin keluar dari matanya. Cahaya dingin hanya berlangsung sesaat sebelum senyuman hangat muncul di wajah Gusang. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki istana Tuan Kota, sesosok tubuh halus dan cantik muncul dari dalam istana. Sosok cantik itu mengenakan gaun kuning muda dan rambut hitamnya yang seperti air terjun diikat menjadi sanggul awan di belakang kepalanya. Temperamen anggun dan anggun terpancar dari tubuh wanita tersebut dan ciri yang paling terpuji adalah sepasang kakinya yang sempurna, proporsional, dan bulat sempurna. Wanita ini adalah putri penguasa kota, Gu Yue. Gu Yue berdiri di pintu masuk dan melihat sekeliling dengan bingung. Kebingungan di wajahnya menjadi semakin jelas. Nona Gu Yue, para penjaga di pintu masuk dengan hormat membungkuk kepada Gu Yue. Apakah kamu baru saja melihat seorang pemuda berusia 15 tahun datang ke istana Tuan Kota? Gu Yue mengerutkan kening dan bertanya pada penjaga di pintu masuk. Dia jelas telah membuat janji dengan Zouan untuk datang ke rumah Tuan Kota hari ini. Sekarang waktunya telah berlalu, dia tidak menyangka Zouan masih belum datang. Ini membuatnya sedikit tidak senang. Apakah pemuda yang dicari Nona Gu Yue bernama Zouan? Salah satu penjaga berkata sambil tersenyum lebar. Ya, itu Zouan. Mungkinkah dia datang? Gu Yue menganggup dan berkata penuh harap. Zouan itu memang datang, tapi dia dibawa pergi oleh Tuan Muda Gu Sang. Sepertinya dia dibawa menemui Tuan Kota. Sebelum penjaga itu selesai berbicara, ekspresi Gu Yue berubah drastis. Sosoknya melintas dan terbang ke dalam mansion. Ayah hanya menunjukku untuk menerima Zouan. Dia tidak menyebut nama Gu Sang sama sekali. Nyali Gu Sang terlalu besar. Jika sesuatu terjadi pada Zouan, dia hanya bisa menunggu kemarahan ayah. Jika dikatakan bahwa Gu Yue Tian hanya mengagumi Zouan pada awalnya, maka setelah dia memberitahu Gu Yue Tian bahwa Zouan memiliki jiwa tiga armor kemarin, Gu Yue Tian mulai memperhatikan Zouan. Bagaimanapun, Zouan memiliki triplet armor soul dan bakat kekuatan pikiran yang sangat kuat. Orang jenius seperti itu pasti akan menjadi master yang menakutkan ketika dia besar nanti. Selanjutnya, Zouan adalah milik rataan armor city. Jika mereka dapat membangun hubungan baik dengan Zouan sekarang, kediaman penguasa kota akan mendapat manfaat besar ketika Zouan menjadi tuan yang tiada tarannya di masa depan. Saat dia berpikir, kaki Gu Yue bergerak semakin cepat. Segera, dia tiba di depan sebuah pavilion yang tampak kuno. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan aroma dupa yang tenang perlahan tercium. Ada dua sosok di ruangan itu. Salah satunya adalah pria berbaju ungu yang duduk di depan meja kayu cendana. Itu adalah penguasa kota rotan armor city, Gu Yue Tian. Sosok lainnya berdiri di depan Gu Yue Tian. Sebenarnya itu adalah ayah Gu Sang, Gu Lai. Mereka berdua sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Karena pintu dibuka dengan kasar oleh Gu Yue, mereka berdua secara bersamaan menoleh untuk melihat ke pintu dan sedikit mengernyit. Ketika dia mengetahui bahwa penyusupnya adalah Gu Yue, kerutan didahi Gu Yue Tian meredah. Senyuman hangat kembali muncul di wajahnya saat dia berkata, Yue, R. Bukankah kamu pergi untuk menerima Zouan? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Di mana Zouan sekarang? Wajah cantik Gu Yue sedikit muram. Setelah dengan dingin menatap Gu Lai yang tenang, dia berkata dengan suara yang dalam, Ayah, Gu Sang dengan salah menyampaikan perintahmu dan membawa Zouan pergi. Mengenai kemana dia dibawa, aku juga tidak tahu. Oh, Gu Sang membawa Zouan pergi. Senyuman di wajah Gu Yue Tian berangsur-angsur menghilang, dan jejak cahaya dingin menyebar dari matanya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Gu Lai yang tenang. Dia dengan dingin berkata, Kakak kedua, kaulah yang membocorkan berita kedatangan Zouan ke Gu Sang, kan? Bicaralah, kemana kamu membawa Zouan? Ekspresi Gu Lai masih tenang. Meskipun dia sedikit bingung dengan pertanyaan Gu Yue Tian, menurutnya, Zouan hanyalah anak dari keluarga kecil Zouan. Tidak perlu memperhatikan dia. Kakak laki-laki, saya tahu Anda mengizinkan Zouan datang hari ini karena Anda ingin memberinya tempat untuk bertarung demi Menara Yuan Qi. Namun, dia bukan anggota istana Tuan Kota. Memberikannya kepada orang luar seperti ini tidak pantas. Oleh karena itu, saya bertindak atas inisiatif saya sendiri dan membiarkan Sang Er membawa Zouan ke Balai Hukum Pidana. Kesanalah bajingan itu harus pergi. Nada suara Gu Lai sangat tenang. Gu Lai, kamu sudah keterlaluan. Konflik antara Zouan dan Gu Sang tidak signifikan, tapi kamu ingin membunuhnya. Tahukah kamu bahwa dengan melakukan ini, kamu akan membawa musuh yang tak terbayangkan ke istana Tuan Kota di masa depan. Gu Yue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahunya gemetar karena marah. Gu Lai terkejut dan wajahnya langsung menjadi muram. Sebagai seorang junior, Gu Yue berani menanyainya seperti ini. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, ancaman macam apa yang bisa ditimbulkan oleh bajingan itu terhadap istana Tuan Kota. Juga, kakak, kamu harus memberi pelajaran pada Gu Yue. Menyinggung atasan seperti ini terlalu tidak sopan. Kamu sama sekali tidak mengenal Zouan. Bukan kebetulan dia bisa memenangkan pertempuran kebangkitan dan bahkan membunuh prajurit alam realitas yang dengan kekuatan alam kekosongan Yin. Jika kamu bersikeras melawan Zouan, kamu akan benar-benar menyesal. Saat ini, kemarahan telah memenuhi pikiran Gu Yue. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah, tetapi ketika dia mendengar bahwa Zouan telah memasuki Aulah Hukum Pidana, hatinya dipenuhi amarah tanpa alasan. Aulah Hukum Pidana dianggap sebagai tempat paling misterius di Istana Tuan Kota. Ada penjahat yang sangat kejam yang terkunci di dalam. Penjahat ini hanyalah binatang buas yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Begitu seseorang memasuki Aulah Hukum Pidana, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Kali ini, Zouan pasti akan mati di Aulah Hukum Pidana. Orang mati pasti tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap Istana Tuan Kota. Sekarang apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, kakak, saya pikir Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Slot kosong di Menara Vitalitas. Gulai mengabaikan Gu Yue dan menatap Gu Yue Tian yang selama ini diam. Namun, ketika Gulai melihat ekspresi tenang yang menakutkan di wajah Gu Yue Tian, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tahu betul bahwa sekali Gu Yue Tian menunjukkan ekspresi seperti itu, itu berarti Gu Yue Tian yang biasanya lembut benar-benar marah. Mungkinkah dia marah karena Zua Wen? Itu tidak mungkin. Gulai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Gulai, bukankah kamu terlalu meremehkan kakakmu? Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas hari ini bahwa jika terjadi sesuatu pada Zua Wen, putra Anda Gu Sang juga tidak akan bisa hidup. Suara tenang namun dingin terdengar dari mulut Gu Yue Tian langsung menyebabkan pikiran Gulai menjadi kosong. Dia dengan marah berkata, kakak, apakah kamu bingung? Zua Wen hanyalah orang luar. Gu Sang adalah anakku sendiri, keponakanmu sendiri. Apakah Anda akan membunuh keponakan Anda sendiri demi orang luar? Diam, Anda sama sekali tidak memahami situasi Zua Wen. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, Zua Wen adalah jiwa tiga armor alami. Bakatnya bahkan lebih luar biasa dari ayahnya, Zua Wen. Apakah Anda masih ingat Zuo Xiao Tian saat itu? Dia mencapai alam raja tertinggi pada usia 25 tahun. Belakangan, Kaisar King secara pribadi mengangkatnya menjadi markis. Jika dia tidak menghilang segera setelah menjadi markis, kota armor rotan kita akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kota menengah sejak lama, atau bahkan kota maju. Dan sekarang, seorang jenius yang bahkan lebih luar biasa daripada Zua Xiao Tian telah muncul di kota baju besi rotan kita. Ini adalah kesempatan lain bagi kota baju besi rotan kita untuk berkembang, tetapi Anda ingin menghilangkan harapan ini. Penyebabnya sebenarnya hanya konflik kecil. Gulai? Oh Gulai, kapan kamu menjadi begitu kacau? Ekspresi Gu Yue Tian masih sangat tenang, tetapi kata-katanya yang dingin bahkan lebih terasa. Tiga armor jiwa, itu sebenarnya memiliki triple armor soul. Tetapi bahkan jika dia memiliki triple armor soul, dia mungkin tidak dapat mencapai level Zuo Xiao Tian. Lagipula, kesuksesan dalam seni bela diri tidak hanya bergantung pada jiwa pelindung. Suara Gulai sedikit bergetar. Melihat dinginnya mata Gu Yue Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan bulu kuduknya berdiri. Bahkan jika prestasi bela dirinya tidak dapat mencapai level Zuo Xiao Tian, tahukah Anda mengapa Grandmaster Kuraki menerimanya sebagai murid? Apakah menurut Anda energi spiritualnya hanya lumayan? Kamu salah lagi. Hasil tes energi spiritualnya bermutu tinggi. Ini nomor dua setelah bakat luar biasa. Mengenai apa arti energi spiritual tingkat tinggi, saya tidak perlu memberi tahu Anda. Budidaya energi spiritual anak ini setidaknya akan mencapai level arcana master kelas 4 di masa depan. Jika dia membuat terobosan kecil, dia mungkin mencapai kelas 5. Master Arcana kelas 5 itu adalah eksistensi yang setara dengan Markuise sebuah kerajaan. Ketika saatnya tiba, anak ini hanya perlu dengan santai memberikan saran, dan kota Zirahrotan kita akan dapat memperluas wilayah kita dan meningkatkan kekuatan kita. Peringkat Keuntungan tak terbatas akan menimpa kita. Namun, jika anak ini mati, Ratan Armor City kita tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan peringkatnya. Grandmaster Kuraki bahkan harus meninggalkan Ratan Armor City. Jika itu terjadi, kota-kota lain yang mengincar kita kemungkinan besar akan menyerang kita. Tahukah Anda seberapa serius konsekuensinya? Ketika Gulai mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dia tidak berpikir bahwa bakat bela diri dan bakat energi spiritual Zewawan akan begitu mengejutkan. Pada saat ini, penyesalan perlahan muncul di matanya. Huff, saya akan pergi melihat Aula Hukum Pidana dulu. Jika sayangnya Zewawan benar-benar mati, putramu Gusang juga tidak akan bisa hidup. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. 96. Sepanjang jalan, Gusang diam-diam memimpin di depan, sementara Zewawan mengikuti di belakang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan suasananya agak aneh. Anak nakal, orang Gusang ini agak aneh. Selanjutnya, dia menyembunyikan pisau di balik senyumannya. Apakah Anda benar-benar percaya kata-katanya? Kata-kata Xiao Hei terngiang di benak Zewawan. Gusang adalah orang yang berpikiran sempit yang pasti akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Saya juga tahu bahwa orang ini pasti tidak akan menyelesaikan masalah dengan damai. Apalagi sikapnya barusan agak terlalu antusias. Pasti ada sesuatu yang salah. Namun, saya sama sekali tidak mengenal rumah Tuan Kota, jadi saya hanya bisa membiarkan Gusang yang memimpin. Dan kali ini, saya diterima oleh Gubernur Istana Gubernur, Gubernur Kota Fin Armor, Gu Yuetian. Saya tidak berpikir Gu Yuetian akan melakukan sesuatu yang keluar jalur. Jika tidak, kemarahan Gu Yuetian tidak akan mudah untuk ditanggung. Zewawan diam-diam berkomunikasi dengan Xiao Hei dalam pikirannya. Namun, matanya agak waspada saat dia menatap Gusang di depannya. Meskipun dia yakin Gusang tidak akan bertindak sembarangan di rumah Gubernur Kota, yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Setelah melewati bebatuan, sebuah bangunan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Bangunannya mirip istana, namun tampilannya tidak semegah dan megah istana. Sebaliknya, tempat itu sangat gelap dan terlihat sangat aneh. Apalagi pintu depan gedung itu sebenarnya terbuat dari besi hitam. Para penjaga yang berdiri di depan pintu semuanya mengenakan topeng hantu dan memegang tombak hitam. Mereka berdiri di depan pintu dengan cermat. Zuawan dapat merasakan aura kedua penjaga ini bahkan lebih kuat daripada aura para penjaga di depan gerbang istana-istana. Mereka pasti cukup kuat di alam kekosongan Yin. Saudara Zuawan, disinilah biasanya Tuan Kota bertemu orang-orang. Ayo masuk. Gusang memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lebar. Terima kasih telah memimpin, Tuan Muda Gusang. Zuawan menangkupkan kedua tangannya dengan acuh-ta'acuh. Namun, dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aura yang tidak biasa di dalam gedung ini. Saat Zuawan sedang mengamati bangunan di depannya, gelombang hasrat segera ditransmisikan dari lautan kesadarannya. Zuawan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa gelombang ini sebenarnya ditransmisikan dari dalam Kuali Giok. Lebih tepatnya, itu adalah pesan yang dikirimkan dari api iblis Ngirwana di dalam Kuali Giok. Xiao Hei, mengapa api iblis Ngirwana tiba-tiba menjadi gelisah? Zuawan segera bertanya pada Xiao Hei di laut dengan sedikit kebingungan. Selama ini aku bisa merasakan bahwa aura ini. Aura ini adalah godaan besar bagi api iblis Ngirwana. Jika api iblis Ngirwana mampu melahap aura jahat ini, kecepatan pemulihannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Tapi bagaimanapun kamu melihatnya, tempat ini terlihat seperti penjara. Aku khawatir Gu Sang ini tidak punya niat baik dan ingin menyakitimu. Kalau masih mau masuk, kenapa tidak mundur saja? Suara Xiao Hei terdengar sedikit serius. Itu bisa meningkatkan kekuatan api iblis Ngirwana secara signifikan. Kilatan tiba-tiba muncul dari mata Zuawen. Nirvana Demon Flame saat ini adalah kartu truf terhebatnya. Dengan keberadaan api iblis Ngirwana, kekuatannya sudah tak terkalahkan dalam tahap kekosongan Yin. Dia bahkan bisa bertarung melawan ahli tahap korporial yang oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk menolak kesempatan untuk memulihkan api iblis Ngirwana dengan cepat. Dari kelihatannya, kamu seharusnya berencana untuk masuk. Anda jelas mengetahui bahwa ada harimau di gunung tersebut, namun Anda tetap bersikeras untuk memasuki gunung tersebut. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda berani atau ceroboh. Suara Xiao Hei membawa sedikit ketidakpuasan. Seseorang secara alami harus mengalami bahaya jika ingin mendapatkan sesuatu. Meskipun saya sudah memastikan bahwa niat Gu Sang tidak murni, kemungkinan besar dia tidak akan berani berlebihan. Apalagi di dalamnya terdapat aura yang dapat meningkatkan kekuatan Nirvana Demon Flame. Semakin banyak alasan bagi saya untuk mencobanya. Zuawan membuka mulutnya dan melihat ke pintu besar di depannya. Matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Gu Sang berbincang sedikit dengan dua penjaga lapis baja hitam di depan pintu. Kedua penjaga lapis baja hitam itu melirik ke sisi Zuawan dan segera mengangguk. Setelah itu, Gu Sang memimpin Zuawan dan melangkah ke pintu besar. Ada terowongan yang dalam dibalik pintu besar itu. Terowongan itu tingginya sekitar satu orang dan lebarnya setengah orang. Kedua sisi terowongan terbuat dari logam hitam, sehingga tampak menyeramkan dan gelap. Mereka berdua berjalan sampai akhir setelah sekitar 15 menit. Ada pintu besi di ujungnya. Gu Sang mengeluarkan kunci dari dadanya dan dengan cepat membuka pintu besi. Dentang. Pintu besi terbuka dan aula luas muncul di depan mereka berdua. Interiornya sangat luas, yang ada hanya meja batu dan bangku batu yang diletakkan di tengahnya. Seluruh aula tampak sangat sepi. Ada tiga pintu besi serupa di tiga sisi aula lainnya. Tidak ada yang tahu ke mana arah pintu besi ini. Zuawan dapat merasakan fluktuasi api iblis ngirwana di lautan kesadarannya menjadi semakin intens setelah tiba di aula. Ibarat orang lapar yang mencium wangi masakan dan siap beraktifitas. Dentang. Pintu besi di seberang tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya jangkung yang mengenakan baju besi hitam perlahan keluar dari pintu besi. Sekelompok tentara lapis baja hitam bersenjata lengkap mengikuti di belakang pria parubaya itu. Zuawan dapat merasakan bahwa semua prajurit lapis baja hitam berada di atas tahap kekosongan yin. Aura pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam yang berdiri di depan para prajurit adalah yang terkuat. Tubuhnya samar-samar menunjukkan jejak aura yang menyala-nyala. Jelas, ini adalah yang yuanqi yang unik bagi prajurit tahap korporial yang. Terlebih lagi, aura yang diungkapkan pria parubaya itu tidak jauh berbeda dengan Wang Suo yang pernah bertarung dengan Zuawan tempoh hari. Jelas sekali, dia juga seorang pejuang yang baru saja melangkah ke tahap korporial yang. Beraninya kamu masuk tanpa izin keolah hukum pidana. Turunkan kedua orang ini dan tahan mereka terlebih dahulu. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Gu Sang dan Zuawan di aula. Suara dinginnya sedingin salju musim dingin. Kakak Yan, apakah kamu masih mengingatku? Saya Gu Sang. Ekspresi Gu Sang berubah drastis saat dia melihat pria parubaya itu menyerang begitu dia mengatakannya. Dia buru-buru berteriak. Gu Sang, Gu Sang, putra Tuan Gulai. Pria parubaya itu terkejut. Dia segera melambaikan tangan kanannya dan menghentikan tentara yang hendak menangkap keduanya. Ya, ya, itu aku. Jadi kakak Yan masih mengingatku. Wajah Gu Sang menunjukkan senyuman santai saat dia dengan lembut mendekati pria parubaya itu dan tertawa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya tidak menyangka Anda telah berkembang begitu pesat. Sejak saya memasuki Aula Hukum Pidana sepuluh tahun yang lalu, saya hampir tidak pernah keluar. Saya pikir segalanya telah berubah sekarang. Namun, Aula Hukum Pidana adalah area terlarang di dalam mansion. Bagaimana Anda memasukkannya? Bukan hal yang baik jika penguasa kota mengetahuinya. Wajah dingin pria parubaya itu menunjukkan senyuman langka. Segera setelah itu, dia menjadi serius lagi dan memperingatkan. Tidak apa-apa. Saat aku masih muda, kakak Yan sangat mencintaiku. Sekarang kita sudah tidak bertemu selama lebih dari sepuluh tahun. Aku merindukanmu. Jadi aku datang menemuimu. Kata Gu Sang sambil tersenyum. Kamu sangat perhatian. Hati kakakmu dihangatkan oleh kata-katamu. Hanya karena kata-katamu, kamu harus menemaniku minum sebelum pergi. Dan siapa saudara ini? Mungkinkah dia temanmu? Ekspresi dingin di wajah pria parubaya itu sudah menghilang. Wajahnya penuh senyuman saat dia menatap Zuawan yang diam. Maafkan aku, kakak Yan. Orang ini bukan temanku. Aku bahkan tidak mengenalnya. Sudut mulut Gu Sang melengkung membentuk lengkungan puas. Matanya menatap mengejek ke arah Zuawan yang diam tidak jauh dari situ. Oh, bukankah orang ini temanmu? Senyuman di wajah pria parubaya itu perlahan menghilang. Jejak cahaya kejam dan dingin perlahan-lahan terlepas dari matanya. Karena dia bukan temanmu, masuk tanpa izin kaolah hukum pidana adalah kejahatan serius. Teman-teman, jatuhkan dia. Ya, sekelompok tentara lapis baja hitam di belakang pria parubaya itu menanggapi dengan hormat. Segera setelah itu, mereka mengepung Zuawan. Gu Sang, Anda sebenarnya tidak memiliki niat baik. Tahukah Anda bahwa saya adalah seseorang yang diundang secara pribadi oleh gubernur kota? Sekarang, kamu telah membawaku ke tempat seperti itu. Jika gubernur kota mengetahui hal ini, apakah Anda tidak takut gubernur kota akan menyalahkan Anda? Mata Zuawan mengeras. Ada jejak niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Gu Sang. Meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya bahwa niat Gu Sang tidak murni, Zuawan dengan sukarela memasuki apa yang disebut Allah hukum pidana karena hubungannya dengan api iblis nirwana. Namun, tindakan kecil Gu Sang ini menyebabkan Zuawan menjadi sangat tidak senang. Awalnya, dia mengira hanya ada konflik kecil antara dia dan Gu Sang. Namun, tindakan Gu Sang yang mengincarnya telah menyebabkan toleransi Zuawan perlahan menurun. Gu Sang juga merasakan rasa dingin yang pekat di mata Zuawan. Hatinya tanpa sadar menggigil, dia langsung mengejek, tahukah Anda berapa banyak ahli yang disembunyikan di dalam balai hukum pidana? Ada lima ahli yang korporeal stage di dalamnya. Selain itu, kepala Allah hukum pidana adalah setengah langkah dari ahli panggung Raja Sao. Jangan bilang kalau kamu berani main-main di tempat ini. Hei hei, orang yang membawaku ke Allah hukum pidana adalah kamu, Gu Sang. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab, itu juga merupakan tanggung jawab Anda. Selain itu, Gubernur Kota telah memberikan tempat untuk saya di Menara Energi Yuan. Tidak bisakah Anda melihat betapa Gubernur Kota menghargai saya? Jika saya mati, kalian semua harus menanggung kemarahan Gubernur Kota. Zuawan membalas. Ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi jelek saat mendengar ini. Tatapannya beralih ke Gusang dan wajahnya menunjukkan ekspresi ingin tahu. Jika apa yang dikatakan Zuawan benar, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertindak melawan Zuawan. Kakak Yan, yakinlah. Saat ini, ayah saya adalah satu dari dua ahli Zhao King Stage di rumah Gubernur Kota. Kewenangannya hanya di bawah Gubernur Kota. Selama kita membunuh anak nakal ini sekarang, Gubernur Kota tidak akan gegabuh menyentuh kita mengingat kekuatan dan otoritas ayahku. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya demi orang mati. Selama kamu bisa menyingkirkan orang ini, aku akan meminta ayahku memindahkanmu keluar dari aula pemenggalan dan eksekusi dan memberimu posisi yang lebih tinggi dan otoritas yang lebih besar. Selama kamu membunuh orang ini, hidup dan masa depanmu akan baik-baik saja. Menjadi sangat meningkat. Gu Sang juga menyadari keraguan-keraguan di wajah pria parubaya itu dan buru-buru berjanji. Bagus. Jika saudara Gu Sang benar-benar percaya diri, maka saya akan bertaruh hari ini. Saat dia berbicara, pria parubaya itu dengan dingin menatap pemuda di depannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tangkap orang ini dan eksekusi dia di tempat. Begitu sepuluh prajurit lapis baja hitam menerima perintah tersebut, mereka segera mengangkat tombak hitam mereka dan dengan keras menikam pemuda di tengah. Jelas sekali mereka tidak ingin membiarkannya hidup-hidup. Sambil mendengus dingin, Zuawan dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan menghindari tombak hitam yang masuk. Dia dengan dingin menatap pria parubaya tidak jauh dari sana dan berkata, saya sangat berharap Anda tidak akan menyesal pada akhirnya. Jika Anda membunuh saya, Anda akan dijadikan kambing hitam oleh Gu Sang. Mungkinkah Anda masih tidak mengerti situasinya? 97. Kakak Yan, jangan tertipu oleh orang ini. Saya pasti tidak memiliki pemikiran seperti itu. Terlebih lagi, meskipun Anda melepaskan orang ini sekarang, itu sudah terlambat. Lagi pula, membiarkan seseorang menerobos masuk ke dalam olah hukum pidana adalah kejahatan serius. Kami berdua sebenarnya adalah belalang di tali yang sama. Gu Sang tanpa sadar berteriak dengan agak cemas saat melihat keraguan di wajah pria bermargayan. Pria bermargayan itu terkejut. Dia segera menatap Gu Sang dalam-dalam sebelum melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh orang ini di tempat. Jangan biarkan orang ini melarikan diri dari tempat ini. Begitu mereka selesai berbicara, 10 tentara lapis baja hitam melepaskan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, seluruh aulah ditutupi oleh fluktuasi Yuan Power. Langkah kaki Zuawan terus bergerak saat dia menghindari serangan 10 prajurit lapis baja hitam. Matanya juga menjadi lebih suram. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Zuawan dengan kasar melontarkan kata-kata ini. Tangan kanannya menekan alisnya dan segera memanggil Kuali Giok. Tangan kanannya dengan lembut menepuk bagian bawah Kuali Giok dan api hitam seukuran wajah manusia perlahan muncul. Suhu aulah langsung meningkat tajam saat api hitam muncul. Aulah yang awalnya gelap dan dingin sebenarnya sangat panas seperti tungku saat ini. Aliran udara panas terus-menerus dikeluarkan dari tanah. Ini adalah api iblis Nirwana. Ya Tuhan, orang ini sebenarnya memiliki hal yang sangat jahat. Apalagi sepertinya dia bisa mengendalikannya. Mata pria bermargaiyan itu menonjol. Benang ketidakpercayaan muncul di matanya. Mulutnya tanpa sadar melebar saat dia berteriak kaget. Sudut mulut Zuawan segera memperlihatkan senyuman gelap dan keji ketika kata-kata pria bermargaiyan itu terdengar. Energi mental istana niwan miliknya dilepaskan dan api hitam perlahan menyebar ke permukaan kedua tangan Zuawan. Seolah-olah tinjunya memakai sarung tangan. Namun, sepasang sarung tangan ini murni terbentuk dari api hitam yang aneh. Sepuluh prajurit lapis baja hitam juga merasakan aura kuat dari api hitam aneh di tangan pemuda di depan mereka. Meskipun wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh, mereka tidak menghentikan tubuh mereka yang menyerang. Dentang. Kilatan dingin melintas dan tombak hitam tiba-tiba menembus titik di antara alis Zuawan. Sedikit mengangkat tangannya, Zuawan tidak mengelak. Sebaliknya, tangan kanannya tiba-tiba terulur seperti ular dan meraih tombak hitam itu dengan tangan kosong. Senyuman di wajah prajurit yang memegang tombak itu segera menegang. Ini karena dia melihat tombak hitam itu telah berubah menjadi ketiadaan di tangan pemuda itu. Lebih tepatnya, itu sepenuhnya ditelan oleh api hitam. Bagaimana ini mungkin? Prajurit itu merasakan hawa dingin di hatinya. Segera setelah itu, dia melihat telapak tangan yang terbungkus api hitam datang ke arahnya. Jejak keringat dingin perlahan mengalir dari dahi prajurit itu. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan Yuan di tubuhnya. Udara dingin segera menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi void armor yang dingin dan padat. Telapak tangannya juga mendarat di dada pembuatnya saat void armor terbentuk. Sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Void armor, yang unik bagi para pejuang di alam void yin, hancur seperti kertas di bawah tangan hitam yang aneh. Api hitam yang berkobar menembus void armor dan jatuh ke tubuh prajurit itu. Suara mendesing. Dengan teriakan, prajurit dengan budidaya alam kekosongan yin langsung diselimuti oleh api hitam. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan prajurit itu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan setumpuk abu. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi, seolah waktu telah berhenti. Sembilan tentara yang tersisa, pria bermargayan, dan busang semuanya menatap kosong ketumpukan abu di tanah. Tempat itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang ahli alam kekosongan yin akan dibunuh oleh seorang pemuda yang baru berusia sekitar 15 tahun dalam satu gerakan. Apalagi dia meninggal tanpa jenazah utuh. Menatap pemuda yang tidak jauh dari situ, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Kau membunuh Ah Kiyu. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk nyawa Ah Kiyu. Mata sembilan prajurit berbaju hitam yang tersisa tiba-tiba menjadi sangat merah. Sepuluh dari mereka telah bekerja bersama selama lebih dari sepuluh tahun, dan hubungan mereka hampir seperti hubungan saudara. Sekarang setelah salah satu dari mereka meninggal, sembilan prajurit berbaju hitam lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tatapan mereka terhadap Zuowen dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Suara mendesing. Suara mendesing. Energi asal yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh sembilan armor hitam. Setelah itu, sembilan dari mereka melambaikan tombak hitam mereka dengan pemahaman diam-diam dan tiba-tiba melesat langsung ke arah Zuowen dengan niat membunuh yang melonjak dan kemauan yang gigih. Zuowen berdiri di tempat yang sama, menegakkan punggungnya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Otot-ototnya menegang, dan garis darah yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di permukaan tubuhnya. Melolong. Cahaya darah tak berujung keluar dari tubuhnya dan seekor kera ilusi besar perlahan mengembun di belakangnya. Segera, kera itu mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan suara berderak. Lalu, tiba-tiba muncul. Ledakan. Yuan Power yang kuat menyapu seluruh aula dengan keras dan meja serta bangku batu yang tersisa di aula berubah menjadi bubuk setelah kekuatan ini. Di bawah pukulan ini, sembilan orang yang mengepungnya segera memuntahkan darah. Namun, sembilan di antaranya pantang menyerah. Mereka dengan paksa menahan luka di tubuh mereka dan mati-matian mendesak kekuatan Yuan di tubuh mereka. Bayangan tombak hitam besar mengembun di depan mereka. Armor pemecah tombak. Sembilan orang itu berteriak serempak. Tombak hitam besar menembus kehampaan dan berubah menjadi cahaya hitam yang ganas, bergegas menuju Zua Wen. Ledakan. Tombak hitam itu benar-benar menembus kera ilusi dalam sekejap. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut dari sembilan orang itu, ia bergegas menuju dahi Zua Wen. Kecepatannya yang kuat sepertinya telah mengoyak ruang dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Di bawah tombak hitam, pemuda itu dengan lembut mengangkat kepalanya. Rambutnya berkibar tertiup angin dan bekas lengkungan muncul di sudut mulutnya. Tangan pemuda itu bergerak terus-menerus dan tinju yang diselimuti api hitam mengayun ke atas dengan keras. Yuan power yang kuat dan api hitam terus terjalin dan untuk sesaat, itu benar-benar menjadi mempesona dan berwarna-warni. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, tinju pemuda itu diayunkan dengan keras. Pada saat ia bersentuhan dengan tombak hitam besar, tidak ada ledakan energi yang menghancurkan bumi, juga tidak ada suara yang menggemparkan bumi. Yang ada hanyalah suara retakan samar dari api hitam aneh yang menyala samar. Objek pembakarannya adalah tombak hitam besar. Di bawah nyala api hitam, tombak hitam agung itu perlahan meleleh seperti es di bulan Juni, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Senyuman di wajah sembilan prajurit lapis baja hitam berangsur-angsur membeku, dan jejak kengerian perlahan menyebar di wajah mereka. Armor Breaking Halbert adalah gabungan teknik armor mereka, dan juga jurus terkuat mereka. Bahkan sulit bagi seorang pejuang di alam kekosongan yin tingkat ke-9 untuk menolak gerakan ini. Tapi sekarang, hal itu dengan mudah diblokir oleh seorang pemuda yang baru saja memasuki alam kekosongan yin. Perbedaan yang sangat besar ini membuat sembilan prajurit lapis baja hitam, yang telah mengalami ratusan pertempuran, merasa agak tidak percaya. Apakah kalian bertarung dengan baik? Karena kalian sudah bertarung dengan baik, sekarang giliranku. Suara ringan itu perlahan terdengar di aula. Segera, pemuda yang berdiri tidak jauh dari sana tiba-tiba berubah menjadi bayangan ilusi yang tak terlihat di depan semua orang. Menurunkan pinggangnya, Zuawan datang ke depan prajurit terdekat seperti seekor citah yang kuat. Tangan kanannya, yang diselimuti api hitam, dengan lembut terulur dan menembus jantung prajurit itu. Setelah tangan kanannya dicabut, tumpukan abu lainnya tertinggal di tanah. Pada saat ini, Zuawan tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian yang telah keluar dari neraka tanpa akhir. Setiap kali dia melangkah, kehidupan segar akan hilang. Suhu api iblis Ngirvana yang membara menahan Void Armor seorang pejuang di alam Void Yin. Meskipun api iblis Ngirvana di tangan Zuawan tidak sekuat sebelumnya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi seorang pejuang di alam kekosongan Yin. Oleh karena itu, Zuawan, yang juga seorang pejuang di alam kekosongan Yin, mampu langsung membunuh sembilan prajurit lapis baja hitam yang wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari miliknya. Ah! Saat teriakan terakhir terdengar, sembilan prajurit lapis baja hitam di lapangan semuanya berubah menjadi tumpukan abu. Hanya Gusang yang berwajah pucat dan pria bermargaiyan yang tersisa di lapangan. Meneguk. Tenggorokan Gusang bergerak dengan susah payah. Melihat tumpukan abu di ladang, wajahnya menjadi semakin pucat. Selama pertempuran di pasar, dia berdiri di peron dan melihat ke bawah. Dia tidak merasa banyak ketika Zuawan membunuh Wang Suo. Sekarang, melihat sepuluh prajurit lapis baja hitam yang kuat berubah menjadi tumpukan abu dalam jarak sedekat itu. Itu benar-benar seperti mimpi buruk bagi Gusang yang belum pernah mengalami adegan berdarah. Zuawan, Anda sudah selesai. Anda berani membunuh prajurit lapis baja hitam di Aula Hukum Pidana tanpa izin. Anda telah melanggar inti dari Istana Gubernur. Anda akan menjadi orang berdosa di rumah Gubernur. Suara Gusang bergetar, tapi dia masih penuh energi. Bagaimanapun, ini adalah Aula Hukum Pidana, di mana terdapat banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia takut pergerakan di sini telah menarik perhatian ahli lain yang bersembunyi di Aula. Begitu para ahli ini mengambil tindakan, tidak peduli betapa tak terduganya Zuawan, dia pasti akan mati. Begitu Zuawan meninggal, tujuannya akan tercapai. Kamu memaksaku melakukan ini. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Gusang, kamu bisa mati sekarang. Mata Zuawan memerah saat dia dengan dingin menatap Gusang. Segera setelah itu, kakinya terangkat, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Gusang seperti bola meriam. Api hitam di tangannya semakin membara. Wajah Gusang menjadi semakin pucat saat dia menatap sosok yang mendekat. Berguling seperti keledai liar, dia dengan menyedihkan bersembunyi di belakang pria bermargayan. Pria bermargayan dengan sungguh-sungguh menatap Zuawan yang mendekat. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan aura kuat keluar dari tubuhnya saat dia melancarkan pukulan. Zuawan, meskipun kamu tidak melakukan kesalahan sebelumnya, kamu telah membunuh sepuluh tentara lapis baja hitam. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran aulah hukum pidana kami. Martabat balai hukum pidana kita tidak dapat dilanggar. Sebaiknya kau ditangkap sekarang, atau kau akan mati. Zuawan dengan dingin tersenyum, mengabaikan kata-kata pria bermargayan itu. Dia tiba-tiba melemparkan kedua tinjunya, dan api hitam di permukaan tinjunya segera melonjak, menjadi lebih intens. Bang! Tinju keduanya tiba-tiba bertabrakan. Segera, angin kencang bertiup di antara mereka berdua, dan gelombang energi menyelimuti seluruh aulah. Dengan suara retak, lantai aulah mulai retak, seolah tidak mampu menahan energi mereka berdua. Akhirnya, aulah itu tiba-tiba runtuh, dan aulah mulai berguncang karena pengaruh mereka berdua. Deng-deng-deng! Mata pria bermargayan menyusut. Di bawah kekuatan api hitam yang membara, dia mengerang teredam dan mundur tiga langkah. Tatapannya agak terkejut ketika dia menatap pemuda itu, yang juga mundur beberapa langkah. Pemuda di depannya baru berusia 15 tahun. Di permukaan, budidayanya jelas berada di alam kekosongan yin. Namun, kekuatan pemuda itu sebenarnya tidak lebih lemah dari miliknya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan pemuda itu bergantung pada api iblis nirvana yang aneh, kemampuan mengendalikan api iblis nirvana sudah menjadi bagian dari kekuatannya. Dia akhirnya tahu mengapa gubernur kota memberikan kuota Menara Yuanqi kepada pemuda di depannya. Itu karena pemuda ini terlalu mengerikan. Bahkan gubernur kota sangat mementingkan dia. Pria bermargayan melirik gusang, yang gemetar di belakangnya, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jejak penyesalan muncul di matanya. kekuatan abnormal demi gusang yang hedonis dan tidak kompeten benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya. Zua Wen, yang mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan pria bermargayan itu mirip dengan Wang Suo saat itu. Saat ini, api iblis nirvana di tubuh Zua Wen belum pulih. Sangat sulit baginya untuk berurusan dengan pria bermargayan. 98. Dentang. Pintu besi berat di kedua sisi tiba-tiba terbuka. Suara logam berat yang menginjak tanah juga terdengar jelas di aula. Dua pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam serupa masing-masing memimpin sekelompok tentara lapis baja hitam dan menerobos masuk. Mata mereka terfokus pada tiga orang yang tersisa di aula. Salah satu pria berambut putih melirik pria bermargayan dan berkata dengan nada tidak senang, Yan Jie, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membuat keributan besar? Juga, siapakah kedua orang ini? Mengapa mereka menerobos masuk ke aula hukum dan hukuman? Ketika pria bermargayan melihat dua kelompok tentara lapis baja hitam telah tiba, wajahnya yang serius segera menunjukkan kegembiraan yang liar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, Lin Yao, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat tangkap bocah ini. Sepuluh tentara lapis baja hitam di bawah komandoku telah dibunuh oleh bocah ini. Tindakan yang tidak bermoral seperti itu adalah cukup untuk mencabik-cabiknya. Pria berambut putih bernama Lin Yao memandang Zua Wen dengan ekspresi terkejut. Ia berkata dengan sedikit terkejut, anak nakal yang berbau susu ini mampu membunuh para prajurit lapis baja hitam. Yan Jie, apakah kau menjadi berkepala dingin? Para prajurit lapis baja hitam semuanya adalah prajurit elit tahap ruang hampain. Aura anak nakal ini hanya pada tahap awal Yin Void. Bagaimana dia bisa membunuh sepuluh tentara lapis baja hitam? Kamu harus percaya. Bocah ini sangat aneh. Dia sebenarnya memiliki api iblis nirwana di tubuhnya. Abu di tanah adalah mayat bawahanku. Kita harus bergabung untuk menangkap bocah ini. Pria bermargayan menunjuk ke Abu di sudut dan berbicara dengan nada mendesak. Mata Lin Yao membelalak. Dia juga melihat Abu di pojok. Dengan kemampuan observasinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa Abu tersebut memang memiliki aura unik dari prajurit lapis baja hitam. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Yan Jie kemungkinan besar benar? Sial! Apa latar belakang bocah ini? Dia sebenarnya memiliki api iblis nirwana di tubuhnya. Terlebih lagi, dia tidak terpengaruh sedikitpun. Namun, martabat aulah hukum dan hukuman kita tidak boleh dilanggar. Karena dia telah membunuh orang, bocah ini bisa melupakan untuk keluar hidup-hidup. Lin Ke, ayo serang bersama dan tangkap bocah ini dulu. Jejak kemarahan muncul di mata Lin Yao. Jelas sekali dia memiliki temperamen yang buruk. Energi unsur di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan angin astral yang kuat berputar di sekitar tubuhnya. Dengan pegas kakinya, dia memimpin dan bergegas menuju Zhuowen. Di belakang Lin Yao, pria bernama Lin Ke, yang selama ini diam, juga diam-diam mengedarkan energi unsurnya. Dia mengikuti di belakang Lin Yao, berniat menyerang Zhuowen bersama-sama. Melihat keduanya menyerang pada saat yang sama, mata Yan Jie bersinar dengan kejam. Dia juga melancarkan serangan kuat terhadap Zhuowen. Tiga ahli korporeal yang yang bekerja sama menyebabkan aula bersinar seperti matahari. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Zhuowen, Zhuowen, Zhuowen. Anak nakal, jangan melakukan kekerasan dengan ketiga orang ini. Bahkan jika Anda memiliki api iblis nirwana di tangan Anda sekarang, masih sangat sulit bagi Anda untuk menandingi ketiga orang ini. Saya bisa merasakan aura jahat yang gelap dan dingin jauh di dalam pintu di belakang Anda. Aura jahat ini kebetulan merupakan pelengkap yang bagus untuk api iblis nirwana. Tahan serangan ini dan langsung masuk ke pintu logam di belakangmu. Temukan kesempatan untuk membiarkan api iblis nirwana pulih. Setelah api iblis nirwana pulih, ia mungkin tidak dapat mengalahkan kekuatan gabungan dari tiga prajurit alam korporeal yang namun, kamu masih bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Suara serius Xiao Hei juga terdengar di benak Zhuowen. Ia juga menyadari bahwa situasi Zhuowen saat ini sangat buruk. Lin Yao melirik ke belakang. Benar saja, dia menemukan pintu besi terbuka lebar. Tujuan awalnya memasuki tempat ini adalah untuk mencari aura yang menyebabkan api iblis nirwana menjadi gelisah. Begitu dia menemukannya, tujuannya secara alami akan tercapai. Gemuruh. Tiga suara angin membelah udara. Itu seperti tiga sinar cahaya yang tiba-tiba melesat ke segala arah di sekitar tubuh Zhuowen, menutup semua rute pelariannya. Zhuowen menghirup udara dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia harus memblokir serangan ini jika dia ingin memasuki pintu besi di belakangnya. Mata Zhuowen mengeras. Dia melayangkan pukulan ke depan tanpa rasa takut. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bersiul keluar dari dalam tubuhnya. Auranya yang kuat juga menyebabkan otot-otot di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak. Tinju raungan naga kacau, raungan sembilan naga. Sembilan naga emas bercakar lima yang mempesona tiba-tiba melompat keluar. Cakar naga mereka yang sangat besar tanpa basa-basi merobek kelompok Yanjie. Bocah yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lin Yao memimpin untuk mengambil langkah maju. Tinjunya membawa Yuan Power yang kaya saat menghantam sembilan naga emas. Kekuatan kekerasan juga langsung meletus. Sembilan naga emas segera pecah satu inci demi satu di bawah pukulan Lin Yao ini. Yanjie dan Xiaohei di belakangnya memimpin dan melompat ke depan. Kekuatan tinju mereka yang kuat tiba-tiba menghantam dada Zhuowen. Zhuowen mendengus dingin. Jari kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Seluruh tubuhnya tampak melayang ketika dia tiba-tiba mundur. Tinju mereka bertiga mengejarnya. Riak energi yang kuat menyebabkan dada Zhuowen terasa sedikit sesak. Kaki kanan Zhuowen terdorong ke belakang dan tubuhnya segera terhenti. Kedua tinjunya didorong ke depan. Api hitam di tinjunya segera melonjak. Dalam sekejap, kedua lengan Zhuowen juga tertutup oleh api hitam. Bang! Api hitam panas tiba-tiba bertabrakan dengan tiga serangan kuat. Segera, seolah-olah-olah besar itu akan runtuh saat ini. Engah! Zhuowen memuntahkan seteguk darah. Dengan erangan teredam, Zhuowen terus mundur hingga seluruh tubuhnya membentur dinding. Saat ini, Zhuowen juga menjadi sangat malu. Kedua lengan bajunya telah terkoyak karena kekuatan yang kuat. Di bawah serangan putus asa Zhuowen, pengepungan mereka bertiga langsung dipatahkan. Yanjie dan dua orang lainnya sedikit menyandarkan tubuh mereka, memperlihatkan celah yang besar. Sebuah cahaya terang melintas di mata Zhuowen saat dia dengan paksa menahan luka di tubuhnya. Dia menginjak tanah dengan ujung kakinya. Saat celah itu muncul, seluruh tubuhnya terbang seperti burung yang gesit. Dengan beberapa kilatan, dia memasuki pintu besi yang paling dekat dengannya. Adegan itu langsung menjadi sunyi senyap. Entah itu Yanjie yang mundur dan dua lainnya, tentara lapis baja hitam yang mereka bawa, atau Gu Sang yang berjongkok di sudut, semuanya terdiam dalam keheningan yang aneh. Ini karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang pemuda yang baru saja memasuki alam kekosongan Yin benar-benar menerobos pengepungan tiga prajurit alam kekosongan Yang. Bajingan, siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Bahkan jika putra gubernur kota, Gu Xin, baru saja memasuki alam kekosongan Yin, mustahil baginya untuk menerobos di bawah pengepungan kami bertiga. Lin Yao adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan marah. Di sisi lain, Ling dan Yanjie terdiam. Yanjie adalah yang paling terkejut di antara mereka semua. Saat dia menatap sosok yang menghilang, dia samar-samar merasa bahwa membantu Gu Sang menangani Zuo Wen adalah hal paling bodoh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Kita harus masuk dan menangkap pemuda itu. Terlebih lagi, pintu besi yang baru saja dia lewati adalah seluruh area hukuman berat di Aula Hukum Pidana. Itu telah memenjarakan banyak pejuang kejam selama bertahun-tahun. Jika pemuda ini membuat sedikit masalah dan melepaskan penjahat ini, balai hukum pidana pasti akan kacau balau, kata Yanjie dengan ekspresi muram. Dia sudah merasakan bahwa segala sesuatunya menjadi semakin serius. Jika keadaan menjadi seperti ini, dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Gusang. Berengsek! Siapa yang membawa pemuda ini masuk? Jika balai hukum pidana benar-benar kacau kali ini, pemuda itu yang harus disalahkan. Mata Lin Yao memerah saat dia dengan cepat mengarahkan pandangannya pada Gusang yang gemetar di sudut. Itu kamu, kan? Anda sebaiknya memberi kami penjelasan. Jika tidak, kami akan segera membawa Anda menemui ketua balai. Lin Yao tiba-tiba melangkah ke depan Gusang dan meraih kerah bajunya dengan satu tangan. Matanya dingin saat dia berbicara. Tidak-tidak, aku Putra Gulai. Anda tidak dapat menghukum saya. Ayahku memiliki banyak kekuasaan di rumah gubernur kota. Gusang juga sedikit merasa bahwa masalah ini sudah tidak terkendali. Saat ini, pikirannya seperti seember pasta dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia masih ingat bahwa ayahnya adalah Gulai. Dia tahu betapa kuatnya ayahnya di rumah gubernur kota. Ia yakin selama ia menyebut nama ayahnya, orang-orang tersebut pasti tidak akan berani menyentuhnya. Putra Gulai, aku tidak menyangka seorang pengecut sepertimu adalah Putra Gulai. Namun, apakah menurut Anda dengan menyebut Tuan Gulai, Anda bisa lepas dari semua tanggung jawab. Izinkan saya memberitahu Anda, balai hukum pidana dibangun oleh gubernur kota dengan darah, keringat, dan air mata. Itu adalah tempat yang paling dia hargai. Masalah ini melibatkan gubernur kota. Bahkan Tuan Gulai tidak akan mampu membelamu. Huff, selain menimbulkan masalah bagi ayahmu, apalagi yang bisa dilakukan oleh sampah sepertimu. Bahkan bocah nakal yang baru saja menimbulkan masalah itu sejuta kali lebih baik darimu. Teman-teman, tahan dia dulu. Kami akan menunggu sampai Hallmaster tiba sebelum mengambil keputusan. Lin Yao sama sekali tidak peduli dengan Gu Sang. Dengan jentikan tangannya yang santai, dia melemparkan Gu Sang ke tentara lapis bajah hitam di belakangnya. Para prajurit lapis bajah hitam juga sangat gesit. Mereka menangkap Gu Sang dan menggunakan rantai untuk mengurungnya. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku Putra Gulai. Jika ayahku mengetahuinya, kalian semua akan mati. Gu Sang agak tidak mau. Meskipun dia ketakutan, dia masih memiliki kepercayaan diri. Asteris tamparan. Suara tajam terdengar. Lin Yao menamparkan Gu Sang dengan keras dan berkata dengan dingin, jika kamu membuat keributan lagi, aku akan segera membunuhmu. Biar ku beritahu, Balai Hukum Pidana hanya mendengarkan Gubernur Kota. Bahkan Tuan Gulai pun tidak mendengarkannya. Aku tidak punya hak untuk menangkap kami. Dengan kata lain, meskipun kami membunuhmu, selama Gubernur Kota tidak memberikan perintah, Gulai tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Rasa sakit yang membakar di wajahnya segera membangunkan Gu Sang. Melihat niat membunuh yang dingin di wajah Lin Yao, dia tahu bahwa orang ini pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. 99. Koridor gelap dipenuhi bau lembab dan berjamur. Aura yang pekat dan dingin menyebar ke seluruh koridor. Xiao Hei, saya bisa merasakan fluktuasi api iblis nirwana di lautan kesadaran saya. Orang ini sepertinya sangat haus. Di mana aura jahat yang kamu bicarakan. Zua Wen diam-diam berlari melewati koridor yang gelap dan dingin. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Xiao Hei di lautan kesadarannya. Kita hampir sampai. Seharusnya jaraknya sekitar 100 meter di depan. Suara Xiao Hei dikirim ke telinga Zua Wen pada waktu yang tepat. Setelah menerima konfirmasi, Zua Wen tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya fokus berlari melewati koridor. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia tahu bahwa tampaknya ada cukup banyak praktisi Allah hukuman ini. Saat ini, bahkan jika tiga praktisi tahap korporeal yang bergabung, dia tidak akan mampu menangani mereka. Jika ada lagi yang datang, dia pasti akan mati. Saat ini, satu-satunya kesempatannya adalah meningkatkan kekuatan api iblis Nirwana. Hanya dengan cara ini dia bisa keluar dari Allah hukuman hidup-hidup. Buk-buk-buk. Setelah berbelok lagi, Zua Wen dengan cepat melihat pintu besi muncul di depannya. Ada dua tentara lapis baja hitam yang menjaga pintu besi. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah penjahat serius. Anda mencari kematian. Kedua prajurit lapis baja hitam itu juga menemukan kemunculan Zua Wen yang tiba-tiba. Tanpa berkata apa-apa, mereka memegang tombak hitam mereka dan menusup titik vital Zua Wen. Jelas sekali, mereka ingin langsung membunuh Zua Wen. Sambil mendengus dingin, Zua Wen dengan lembut menginjak tanah. Seluruh tubuhnya seperti seekor cita yang anggun saat dia menghindari serangan dua prajurit lapis baja hitam. Segera, kedua tangannya menepuk lembut dada kedua prajurit itu. Api hitam yang berkobar segera menyebar dari telapak tangannya ke tubuh mereka. Sebelum kedua prajurit lapis baja hitam itu sempat bereaksi, mereka terbakar menjadi abu oleh api hitam. Setelah membunuh dua tentara lapis baja hitam, Zua Wen mengambil langkah besar ke depan dan tiba di pintu besi. Api hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanannya dan langsung melelekan rantai di sisi pintu besi. Dentang. Pintu terbuka dengan suara yang memekakkan telinga. Setelah membuka pintu besi, Zua Wen menghilang melalui pintu dalam sekejap. Bau busuk dan aura dingin di balik pintu besi itu semakin kental. Bahkan Zua Wen hanya bisa sedikit mengernyit. Dia dengan kasar mengamati sekeliling dan mengunci pandangannya ke langit-langit. Ruangannya sangat luas dan semua dindingnya terbuat dari besi hitam. Seluruh ruangan tampak sangat suram. 10 meter di atas langit-langit ruangan, ada rantai besi besar setebal dua orang yang memeluknya. Di bagian bawah rantai besi ada sebuah pengait yang ditekuk 180 derajat dan pada pengait itu tergantung sebuah sangkar besi itu sebanding dengan aula yang besar. Agak aneh melihatnya tergantung di dalam ruangan. Yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah ada banyak sosok yang duduk bersila di dalam sangkar. Mereka sepertinya sedang berkultivasi. Ada lusinan sosok seperti itu di dalam sangkar. Zua Wen tahu bahwa sosok-sosok di dalam sangkar ini seharusnya adalah penjahat yang dikurung di sini. Dikatakan bahwa para penjahat ini adalah penjahat yang sangat kejam sebelum mereka ditangkap. Masing-masing dari mereka memiliki hutang darah di tangan mereka. Setelah memindai kandang secara kasar, sosok-sosok ini pada dasarnya berada di puncak alam transformasi jiwa. Hanya sedikit dari mereka yang berada di atas alam nirwana. Aura sosok berjubah hitam yang duduk bersila di tengah kandang jauh di atas yang lain. Dia sebenarnya telah mencapai alam kekosongan yin. Bukankah kamu baru saja mengantarkan makanan? Kenapa kamu di sini lagi? Gangguan Zua Wen menarik perhatian sosok-sosok yang duduk bersila. Bahkan ada di antara mereka yang mengeluh sesekali. Namun, ketika orang-orang ini melihat bahwa yang masuk adalah seorang remaja dengan pakaian berlumuran darah, mereka semua tercengang. Dari mana datangnya si kecil ini? Dia benar-benar memasuki area penjahat. He he, sepertinya dia adalah pendatang baru. Lihatlah kulit anak ini yang putih dan lembut. Cek-cek, dia bisa dimanfaatkan sebagai wanita. Semua orang sudah bertahun-tahun tidak menyentuh seorang wanita. Saat anak ini masuk, semua orang akan mendapat bagian. Hampir semua orang di dalam kandang memusatkan pandangan mereka pada Zua Wen. Di antara mereka, ada beberapa tatapan yang mengandung sedikit kebencian. Mereka menatap remaja di luar kandang dengan ejekan. Kamu sedang mendekati kematian. Dengan dingin menatap ke arah kandang, Zua Wen mengungkapkan sedikit senyuman kejam. Sosoknya bersinar dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Semua orang di dalam kandang hanya merasakan penglihatan mereka kabur. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dua pria paling sombong itu lehernya dicengkram oleh tangan remaja tersebut dari luar kandang. Kamu sudah lama tidak bermain dengan wanita, perlahan. Suara acuh-ta'acuh perlahan terdengar di dalam sangkar. Kedua pria yang lehernya dicengkram itu memutar matanya dengan liar. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap remaja acuh-ta'acuh di luar kandang. Dengan remasan lembut kedua tangan, mata kedua pria itu melebar dan leher mereka patah. Mereka mati. Bang! Dengan kedua tangan dilempar dengan santai, kedua mayat itu terjatuh ke tanah. Meneguk! Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Orang lain di dalam kandang mau tidak mau menelan ludahnya beberapa kali. Suara menelan cukup keras di ruang kosong ini. Prajurit alam kekosongan yin. Seseorang berteriak. Ejekan di wajah orang lain di dalam sangkar tiba-tiba menghilang. Mereka semua diam-diam mundur beberapa langkah dan memandang remaja acuh-ta'acuh di luar kandang dengan rasa gentar. Perlu diketahui bahwa dua seniman bela diri yang dibunuh oleh pemuda tadi adalah seniman bela diri alam nirwana asli. Mereka mengandalkan kekuatan bela diri mereka yang tangguh dan terbiasa bersikap sombong dengan besi dan membayar dengan nyawa mereka. Mengabaikan reaksi orang lain di dalam sangkar, mata jernih Zhuawan menatap lurus ke sosok berjubah hitam yang duduk di tengah sangkar. Baru saja, Xiaohei dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan dari orang ini. Meskipun Zhuawan dapat merasakan bahwa aura orang ini hanya ada di sekitar alam kekosongan yin, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa orang ini tidaklah sederhana. Selain itu, Zhuawan dapat merasakan bahwa fluktuasi api iblis nirwana di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Dia tahu bahwa hal yang paling diinginkan oleh api iblis nirwana pasti ada di tangan pria berpakaian hitam. Serahkan benda itu atau mati. Zhuawan menatap dingin pria berpakaian hitam di tengah kandang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berbicara dengan lemah. Pertanyaan Zhuawan sepertinya menarik perhatian pria berpakaian hitam itu. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajahnya yang tertutup jubah memancarkan dua lampu hijau tajam. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan memperlihatkan lengan seperti cabang yang layu. Suara tua dan serak perlahan Dengan pandangan sekilas dari sudut matanya, Zhuawan segera melihat manik hitam pekat tergeletak di telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Saat manik hitam muncul di garis pandangnya, api iblis nirwana di tubuh Zhuawan tiba-tiba menjadi gila. Dia tahu bahwa api iblis nirwana membutuhkan manik hitam ini. Dengan paksa menekan keributan api iblis nirwana, Zhuawan berkata dengan suara rendah, ini dia. Berikan padaku. Jika tebakanku benar, kamu sendiri yang menerobos masuk ke area penjahat berat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda, seorang pejuang alam kekosongan Yin, berhasil masuk ke tempat ini, saya dapat merasakan aura kuat yang tak dapat dijelaskan dari tubuh Anda. Anda pasti mengandalkan aura itu untuk menerobos masuk. Begitu pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, orang lain di dalam sangkar besi memandang Zhuawan dengan tidak percaya. Mereka tahu bahwa ada 10 prajurit yang void realem di Aula Hukum Pidana. Di antara mereka, ketua Aula Hukum Pidana berada di puncak alam yang void. Dapat dikatakan bahwa seluruh Aula Hukum Pidana tidak dapat ditembus. Seorang prajurit Yin void realem sebenarnya bisa menerobos masuk. Pada saat ini, orang lain di dalam sangkar besi memandang Zhuawan dengan rasa hormat, bukan rasa takut. Mereka tidak menyangka pemuda berusia 15 tahun di depan mereka bisa menerobos masuk ke balai Hukum Pidana sendirian. Pada akhirnya, ia malah berhasil menerobos masuk ke kawasan penjahat berat. Sebenarnya bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepadamu. Namun, kamu harus membuka sangkarnya terlebih dahulu dan mengeluarkanku. Lalu, aku akan memberikan manik iblis jahat ini kepadamu. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangan kanannya dan memasukkan manik hitam itu ke dalam lengan bajunya. Sepasang mata hijau menatap lurus ke arah Zhuawan. Kamu mungkin tidak tahu cara membuka sangkar. Sebenarnya, sebelum pria berpakaian hitam itu menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan sisa kata-katanya. Dia diam-diam melirik ke depan dan segera menyadari ada lubang besar setinggi seseorang di dalam sangkar besi. Jejak keringat dingin tiba-tiba muncul di punggung pria berpakaian hitam itu. Bahan yang digunakan untuk membuat sangkar besi bukanlah besi biasa. Itu adalah besi misterius meteorit yang diambil dari meteorit dan ditempa ribuan kali. Kekerasannya sangat tinggi sehingga bahkan seorang pejuang di puncak alam kekosongan Yin tidak akan mampu memecahkannya. Namun, pemuda di depannya dengan santainya telah memecahkan sangkar besi tersebut. Hal ini membuat pria berpakaian hitam itu merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun sangkar besinya terbuat dari bahan yang luar biasa, tubuh Zawon memiliki nyala api yang aneh seperti api setan Nirwana. Bahkan yang disebut besi misterius meteorit tidak bisa lepas dari api iblis Nirwana. Awalnya, pria berpakaian hitam itu ingin meminjam tangan Zawon untuk melepaskannya. Pada saat itu, dia secara pribadi akan membunuh pemuda di depannya. Meskipun dia terkejut bahwa pemuda di depannya bisa menerobos ke dalam area penjahat berat, dia berpikir bahwa pemuda di depannya masih terlalu muda dan kekuatannya pasti tidak tinggi. Oleh karena itu, dia merasa bisa dengan mudah menghadapinya. Namun, terkadang, kenyataan kejam. Pria berpakaian hitam itu sekali lagi melirik ke lubang di sangkar besi. Tenggorokannya tanpa sadar bergerak. Sangkar besi itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa membukanya. Namun, pemuda tersebut justru telah membongkarnya. Hanya ada satu penjelasan. Kekuatan pemuda itu pasti lebih kuat darinya. Tenggorokan pria berpakaian hitam itu sekali lagi bergerak ketika pikiran ini muncul di benaknya. hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sangkar besinya sudah dibuka. Berikan aku manik hitamnya. Ekspresi Zwawen tetap tenang dari awal hingga akhir. Dia merentangkan tangannya dan menatap pria berpakaian hitam itu. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang tergesa-gesa langsung terdengar di luar ruangan. Ekspresi Zwawen segera berubah. Dia tahu bahwa penyelamatan dari Aula Hukuman akan segera tiba. Cepat serahkan padaku. Kalau tidak, mati. Zwawen tidak punya waktu untuk menyianyiakan pria berpakaian hitam itu. Dia membalik tangan kanannya dan nyala api hitam segera menutupi tangannya. Dia menatap dingin pria berpakaian hitam itu. Ya Tuhan. Api setan Nirwana. Pak, saya akan menyerahkannya sekarang. Tolong jangan bertindak sembarangan. Ekspresi pria berpakaian hitam itu akhirnya berubah drastis saat melihat api hitam di tangan Zwawen. Dia buru-buru mengeluarkan manik hitam itu dan menyerahkannya kepada Zwawen. Zwawen segera merasakan api iblis Nirwana di dalam tubuhnya mengeluarkan suara mendesis gembira Zwawen dengan cepat mengeluarkan jadeh cauldron soul armor dari sela alisnya. Tubuh asli Nirwana Demon Flame meletus dari dasar kuali giok dan langsung melilit manik hitam. Pada saat yang sama, ia kadang-kadang mengeluarkan suara mendesis gembira seolah-olah ia sedang bersenang-senang. Wajah pucat pria berpakaian hitam itu langsung menjadi lebih pucat setelah melihat tubuh sebenarnya dari api iblis Nirwana. Perasaan misterius yang tinggi yang awalnya tercipta di tubuhnya segera runtuh. Dia duduk di tanah dan gemetar ketika berkata, Tuhan, Bolehkah saya pergi sekarang? Enyah. Baiklah, aku akan tersesat sekarang. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berguling dan merangkak keluar dari sangkar besi seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Tahanan lain di dalam kandang juga mengikuti dan berlari keluar satu demi satu ketika pria berpakaian hitam itu melarikan diri. Bang. Ketika pria berpakaian hitam itu berlari ke pintu besi dengan susah payah, sebuah kekuatan yang kuat segera membuat pintu besi di depannya terbang. Sayangnya pria berpakaian hitam itu tertabrak pintu besi. Zuawen, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Seratus. Mendesis. Nyala api hitam itu seperti nyala lilin yang rakus akan lilin. Itu dengan liar menyerap aura jahat di dalam manik hitam. Di bawah penyerapan ini, ukuran api hitam bertambah tak terkendali. Api hitam, yang awalnya seukuran wajah manusia, sebenarnya telah melampaui Zuawen saat ini. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya juga dipancarkan dari dalam api hitam. Apa manik iblis-iblis jahat ini? Dalam sekejap, api iblis nirwana telah membengkak begitu besar. Meski masih ada jarak sebelum pulih sepenuhnya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Zuawen membawa kegembiraan saat dia menatap api hitam di depannya yang terus membengkak. Suaranya membawa sedikit kegembiraan. Ada cukup banyak kebencian yang terkumpul di dalam manik iblis-iblis jahat. Kebencian ini sebenarnya adalah tonik yang hebat bagi api iblis nirwana. Namun, proses pemurnian manik semacam ini melanggar hukum alam. Selain orang yang sangat jahat suara Xiaohei dikirim ke telinga Zuawen saat ini menyebabkan jantung Zuawen tergerak. Manik ini adalah harta jiwa. Zuawen bertanya dengan ragu. Itu baru saja mencapai tingkat harta jiwa tingkat rendah. Namun manik jenis ini tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, ini adalah item tambahan terbaik untuk beberapa seniman bela diri yang berlatih aura hantu. Orang berjubah hitam tadi, yang bukan manusia atau hantu, seharusnya adalah seorang seniman bela diri yang melatih aura hantu. Terlebih lagi, untuk menyempurnakan manik iblis-iblis jahat tidaknya membutuhkan kebencian dari puluhan ribu orang untuk menyempurnakannya. Cek cek, pantas saja orang berjubah hitam itu akan dikurung di kawasan penjahat serius. Tangannya berlumuran darah puluhan ribu orang. Kejahatan seperti ini tidaklah ringan. Bocah, saat ini, api iblis nirvana telah pulih sekitar sepertiganya. Itu seharusnya cukup bagimu untuk melarikan diri dari aulah hukuman. Anda memiliki api iblis nirvana di dalam tubuh Anda. Kecuali jika kepala aulah hukuman secara pribadi mengambil tindakan, akan sangat sulit bagi orang-orang di sini untuk menahan Anda. Kata-kata Xiao Hei memiliki makna tersembunyi. Suaranya terdengar sombong. Melirik ke samping, Zhuowen juga melihat sekelompok tentara lapis baja hitam berdiri dengan bangga di bawah sangkar logam. Mereka berkumpul di bawah, sementara Yan Jie, Lin Yao dan Lin Ke, yang memimpin tentara lapis baja hitam, menatap Zhuowen, yang berada di dalam sangkar logam, dengan tatapan mengejek. Di bawah, puluhan tahanan yang berhasil melarikan diri dari kurungan besi dengan susah payah semuanya menundukkan kepala dengan ekspresi putus asa. Tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai hitam. Bahkan pria berjubah hitam dengan budidaya tertinggi pun tidak luput. Sedikit mengangkat kepalanya, pria berjubah hitam itu menatap pemuda di dalam sangkar besi. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak berpikir bahwa dia akan ditangkap lagi setelah melarikan diri. Proses yang agak dramatis ini membuatnya merasa sangat sedih. Dari mana datangnya pemuda ini? Hanya ada lima prajurit yang korporeal realem diaulah hukum pidana. Sekarang, mereka bertiga datang untuk mengepung orang ini. Huh, aku benar-benar tidak beruntung. Bukan saja aku tidak berhasil melarikan diri, aku bahkan kehilangan mutiara iblis yang jahat. Sementara pria berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, Yan Jie, yang berada di depan tentara lapis baja hitam, tiba-tiba maju selangkah dan dengan dingin berkata, Zua Wen. Anda membunuh 10 tentara lapis baja hitam, menerobos masuk ke area penjahat berat, dan bahkan membebaskan mereka. Ini semua adalah kejahatan berat. Mengapa kamu tidak mengaku? Jika kamu mengaku sekarang dan memotong salah satu lenganmu, mungkin ketua balai kami akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak mengaku, kami hanya dapat mengeksekusimu di tempat. Kamu dipanggil Yan Jie, kan? Mengapa Anda harus bertindak sekarang? Jika kamu dan Gu Sang tidak memaksaku tanpa pandang bulu, aku tidak akan menyerang tanpa alasan. Terlebih lagi, saya tidak akan menerobos masuk ke Allah hukum pidana. Zua Wen mencibir, suaranya penuh dengan penghinaan dan ejekan samar. Di belakangnya, Lin Yao dan Ling bertukar pandang, melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa mungkin ada beberapa alasan tersembunyi di balik pelanggaran pemuda ini ke balai hukum pidana. Memikirkan kembali Gu Sang yang arogan sebelumnya, mereka secara bertahap mulai memahami situasinya. Melirik Yan Jie dengan acu-ta'acu, yang memiliki ekspresi jelek, Lin Yao melangkah maju dan menatap lurus ke arah Zua Wen. Entah ada alasan tersembunyi atau tidak, kamu telah membunuh 10 prajurit lapis baja hitam. Kamu harus tahu bahwa prajurit lapis baja hitam adalah elit di istana Tuan Kota. Sekarang kamu telah kehilangan 10 dari mereka, kamu tidak dapat melarikan diri tanggung jawab. Kami tidak membutuhkanmu untuk memotong salah satu lenganmu. Selama kamu ikut bersama kami menemui Ketua Ola, kebenaran dengan sendirinya akan terungkap. Pada saat itu, jika memang ada seseorang yang menyembunyikan kebenaran, maka Hallmaster secara alami akan memberi Anda penjelasan. Zua Wen terkeke dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sama sekali tidak mempercayaimu. Aku khawatir jika aku benar-benar pergi bersamamu, aku tidak akan bisa melihat matahari besok. Satu-satunya orang yang saya percayai adalah diri saya sendiri. Kamu berencana untuk menolak. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Meskipun kekuatanmu mengejutkanku, kamu bukan tandingan kami bertiga di tahap korporeal yang pelarianmu barusan adalah indikasi bagus akan hal ini. Wajah Lin Yao menjadi gelap saat dia menyipitkan matanya. Lin Yao, mengapa menyianyiakan kata-kata dengannya? Cara anak ini kejam, apalagi dia membunuh 10 anak buahku. Jika aku tidak menyingkirkannya sekarang, kapan lagi? Jika Anda tidak menyerang, maka saya tidak akan bersikap sopan. Yan Jie mendengus dingin. Kakinya tiba-tiba memantul dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Zouan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia sebenarnya tidak memperhatikan Lin Yao dan Lin Yao dan langsung menyerang. Yan Jie, orang ini, wajah Lin Yao menjadi gelap. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Yan Jie hari ini. Seolah-olah dia tidak sabar menunggu pemuda ini mati. Zouan sedikit mengjilat bibirnya saat dia melihat Yan Jie bergegas mendekat. Dia membalikkan tangan kanannya dan menyimpan manik iblis-iblis jahat ke dalam tas kian kun miliknya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya perlahan ditutupi dengan api hitam yang menakutkan. Panas yang menyengat dan aura aneh juga muncul dari dalam tubuh Zouan. Meskipun api iblis nirwana belum sepenuhnya pulih, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika berurusan dengan seorang praktisi yang baru saja memasuki tahap korporeal yang Zouan bergumam di mulutnya. Dia tanpa rasa takut menghadapi Yan Jie. Jari kakinya tiba-tiba menginjak sangkar logam dan suara dentang yang memekatkan telinga segera terdengar. Seluruh tubuh Zouan terbungkus dalam api hitam yang aneh saat dia tanpa rasa takut bergegas menuju Yan Jie. Anak nakal, Anda sedang mendekati kematian. Sudut mulut Yan Jie menunjukkan lengkungan dingin yang pekat. Tangannya tiba-tiba terangkat ke atas saat beberapa kata menakutkan keluar dari mulutnya. Telapak patahan langit. Raungan rendah terdengar. Orang bisa melihat bahwa kedua telapak tangan Yan Jie dipenuhi dengan Yuan Power yang melonjak. Setelah itu, riak besar seperti gelombang berulang kali menyebar ke atas dari telapak tangannya. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sebuah menara besar di atas telapak tangannya. Tiba-tiba ia menekan ke arah Zouan. Ekspresi Zouan tidak berubah. Kakinya terus bergerak. Kedua tangannya ditutupi dengan api hitam. Samar-samar seseorang bisa melihat bayangan aneh tengkorak di dalam api hitam di tinjunya. Jejak tawa aneh yang agak menakutkan perlahan terdengar. Bang! Serangan Zouan bersifat langsung dan kejam. Dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke menara besar yang ada di dekatnya. Api hitam panas itu seperti semut yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh menara di dalamnya. Mendesis! Suara sedikit terbakar perlahan terdengar. Segera, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa menara besar di depan Yan Jie langsung berubah menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengan api hitam. Engah! Seteguk darah segar segera dimuntahkan. Tubuh Yan Jie tiba-tiba melesat ke bawah di depan tatapan kaget semua orang. Jika bukan karena sekelompok tentara lapis baja hitam menangkapnya, Yan Jie pasti akan melakukan kontak dekat dengan tanah. Merasa! Gelombang nafas naik dan turun. Adegan itu juga menjadi agak sunyi. Hanya batuk Yan Jie yang agak menusuk telinga. Melihat Yan Jie di belakangnya, yang memuntahkan darah dan auranya lemah, murid Lin Yao yang awalnya ragu-ragu tiba-tiba menyusut. Jejak keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Orang ini, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Yan Jie di kalahkan dalam satu gerakan. Suara Lin Yao mengungkapkan sedikit ketidakpercayaan. Bahkan Ling, yang selama ini diam, memasang ekspresi serius di wajahnya. Jelas sekali bahwa anak laki-laki di depannya memberinya tekanan. Di sudut, pria berjubah hitam, yang tangan dan kakinya dirantai, menghela nafas. Ketika dia melihat Yan Jie memuntahkan darah dan terbang mundur, wajahnya segera menunjukkan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Anak ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan ahli korporeal yang di kalahkan dalam satu gerakan. Sial, untungnya aku pintar dan menyerahkan mutiara iblis-iblis jahat tepat pada waktunya. Kalau tidak, konsekuensinya. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam tidak bisa menahan gemetar. Tatapannya terhadap Zua Wen juga menjadi penuh hormat. Anak ini terlalu aneh. Ayo serang bersama dan kalahkan dia dulu. Tidak perlu menahan diri. Ekspresi Lin Yao tampak serius saat dia menatap Ling di sampingnya. Ling menganggup dengan sungguh-sungguh. Menyerang. Suara mendesing. Atas perintahnya, Lin Yao dan Ling menghilang dari tempat mereka seperti hantu. Dua aura yang sangat kuat muncul dari tubuh mereka. Telapak tangan gelombang badai. Cahaya pedang penjara. Dua raungan rendah terdengar pada saat bersamaan. Segera setelah itu, seluruh ruangan berubah menjadi lautan badai. Ombak yang bergelombang tiba-tiba menyapu pemuda yang berdiri tak jauh dari situ. Di balik ombak yang mengguncang langit, puncak gunung setinggi beberapa puluh kaki mengikuti dari belakang seperti gunung tai, dengan kejam menghantam kepala pemuda itu. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Segera, seluruh ruang hukuman berat bergetar hebat. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit-langit, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Fluktuasi yang hebat menyebabkan dua tim tentara lapis baja hitam dan puluhan penjahat tanpa sadar menutupi kepala mereka dan bersembunyi. Ketika guncangan akhirnya berhenti, mereka mengangkat kepala ketakutan dan melihat ke depan. Namun, saat mereka mengangkat kepala, pemandangan yang sulit dipercaya perlahan muncul di depan mata mereka. Tak jauh dari situ, pemuda itu berdiri dengan gagah. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan nyala api hitam tiba-tiba berubah menjadi dinding api di depannya. Serangan kekuatan penuh Lin Yao dan Ling diblokir sepenuhnya oleh dinding api ini. Beberapa orang dengan indera yang tajam bahkan dapat merasakan bahwa serangan Lin Yao dan Ling secara bertahap melemah di depan tembok api. Serangan kekuatan penuh dari dua ahli korporeal yang sebenarnya dihadang olehnya. Bagaimana anak ini melakukannya? Suara pria berjubah hitam itu bergetar. Mata hijaunya dipenuhi dengan keterkejutan. Suara mendesing.